Kembang ke cubung jelit lima. Demikian pintu terbuka, maka Riri Suwari pun melangkah keluar. Tubuhnya nampak lemah sekali. Tetapi wajahnya menjadi cerah. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka sinar bulan itu pun telah jatuh ke wajah yang senduh itu. Terima kasih, Kakang. Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih itu. Hatiku tidak akan menjadi lentur karena kejengenganmu itu. Aku akan tetap membunuhmu. Paman Adipati harus tahu bahwa akulah yang telah membunuh anak perempuannya. Paman Adipati telah berhutang nyawa. Ia harus membayar dengan nyawa pula. Kakang, bukankah sudah beberapa kali aku katakan bahwa aku tidak akan mengelak? Jika kau akan membunuhku, aku akan menengadahkan dadaku. Kecuali aku memang tidak mungkin lari, seperti yang sudah aku katakan, aku akan merasa bahagia karena matiku mempunyai arti bagimu. Diam. Kau dengar. Riri suari itu seakan-akan tidak mendengar bentakan-bentakan jala wajah. Dipandanginya bulan itu sepuas-puasnya sambil berkata, rasa-rasanya malam ini adalah malam terakhir aku memandang bulan. Besok aku sudah akan mati. Rasa-rasanya senang dapat duduk bersama bidadari yang sedang menenun di wajah di bulan itu bersama seekor kucing Chandra Mawa. Bercelotehlah. Malam ini memang kesempatanmu terakhir. Karena seterusnya kau tidak akan dapat melihat bulan itu terbit. Aku memang tidak akan dapat melihat bulan itu terbit, karena aku akan berada di dalamnya. Aku akan melihat dari langit, Kakang menikmati kepuasan Kakang setelah Kakang berhasil membunuhku. Katakan apa yang ingin kau katakan. Riri suari menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian duduk di atas rerumputan yang mulai basah oleh membun. Dingin udara pegunungan semakin terasa menggigit tulang Riri suari pun kemudian menyilangkan tangannya di dadanya. Sekali-sekali terdengar gadis itu berdesah. Sementara itu jala wajah pun nampak sangat gelisah. Bahkan anak muda itu kadang-kadang berjalan hilir mudik beberapa kali. Namun kemudian duduk memeluk lututnya. Beberapa saat suasana menjadi hening. Yang terdengar hanyalah tarikan nafas Riri suari yang lemah serta jala wajah yang gelisah. Tiba-tiba jala wajah pun meloncat bangkit, sehingga Riri suari terkejut karenanya. Ada apa kakang bertanya Riri suari. Aku mendengar desir sentuhan kaki seseorang. Sebelum Riri suari menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba saja seseorang muncul dari balik segerumbul perdu. Sambil melangkah mendekat, orang itu pun berkata aku jala wajah. Suratama. Ya, jala wajah. Aku suratama. Apa yang kau lakukan di sini? Kau mengikuti aku? Tidak, jala wajah. Jadi apa yang kau lakukan? Aku diperintahkan untuk mencari Raden Ajeng Riri suari. Mencari aku bertanya Riri suari. Ya, Raden Ajeng. Untuk apa kau mencari aku? Aku mendapat perintah dari ayahku. Kenapa Pamantu Mengbung Jaya Taruna memerintahkan kepadamu untuk mencari aku? Ayah mendapat perintah dari Raden Ayureksayuda. Kemudian ayah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakannya, meskipun semula ayah agak berkeberatan. Apakah Raden Ayureksayuda berhak memberikan perintah kepada Pamantu Mengbung Jaya Taruna? Aku tidak tahu, Raden Ajeng. Tetapi itulah yang terjadi. Sekarang Raden Ayureksayuda sudah berada di Kadipaten. Sedangkan Kang Jeng Adipati dan Pamantu Mengbung Reksa bawa berhasil lolos dari tangan para pengikut Raden Ayureksayuda. Sekarang kau sudah menemukan aku Suratama. Apa yang akan kau lakukan? Tidak apa-apa Raden Ajeng. Tidak apa-apa. Jadi apa sebenarnya yang kau lakukan sekarang ini? Raden Ajeng. Yang aku tahu, Raden Ajeng telah dilarikan oleh seseorang yang tidak diketahui tentang dirinya. Karena itu, banyak kemungkinan dapat terjadi. Mungkin Raden Ajeng dilarikan oleh orang yang berniat buruk. Mungkin oleh orang-orang yang memanfaatkan keributan yang terjadi. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Karena itu, maka aku telah berangkat untuk mencoba mencari Raden Ajeng Riri Suari. Sekarang kenapa kau tiba-tiba saja mengatakan bahwa kau tidak bermaksud berbuat apa-apa? Di sini aku menemukan Raden Ajeng bersama Jala Wajah. Bukankah itu berarti bahwa Raden Ajeng tidak berada dalam bahaya? Tetapi bagaimana dengan perintah Raden Ayur Raksayuda itu kepada pamantu menggung Jaya Taruna? Raden Ayur Raksayuda memerintahkan agar Raden Ajeng Riri Suari dan Jala Wajah ditangkap dan dibawa untuk menghadap. Sekarang kau sudah menemukan aku dan Riri Suari, Suratama. Lalu apa yang akan kau lakukan berdasarkan perintah ayahmu? Jala Wajah Sejak semula aku sudah curiga bahwa niat Raden Ayur Raksayuda itu tidak baik. Agaknya ayah sudah berada di bawah pengaruh Raden Ayur itu. Ketika aku minta diri kepada ibuku, yang hidupnya menjadi kesepian, ibuku memberikan beberapa pesan kepada aku. Jadi bertanya Riri Suari. Setelah aku mengetahui bahwa Raden Ajeng sudah diselamatkan oleh Jala Wajah, maka aku kira aku tidak perlu mencampurinya lagi. Apakah dengan demikian kau tidak mengingkari perintah ayahmu yang mendapat perintah Raden Ayur Raksayuda? Aku tidak merasa wajib melaksanakan perintah, meskipun dari ayahku sendiri, jika perintah itu tidak pada tempatnya. Jadi apa sebenarnya yang akan kau lakukan? Sudah aku katakan, bahwa setelah aku mengetahui bahwa Raden Ajeng Riri Suari kau selamatkan, maka aku merasa tidak perlu ikut campur. Apakah kau berkata jujur Suratama? Apa maksudmu, Jala Wajah? Aku ingin tahu niatmu sebenarnya mencari Raden Ajeng Riri Suari. Sudah aku katakan, Jala Wajah. Aku terdorong untuk ikut berusaha menyelamatkan Raden Ajeng Riri Suari jika ia berada dalam bahaya. Hanya itu? Ya, hanya itu. Kau tidak mempunyai pamrih pribadi? Apa maksudmu, Jala Wajah? Pada masa ini, dalam gejolak yang terjadi akhir-akhir ini di Kadipatan Sendang Arum, jarang ada orang yang berbuat sesuatu tanpa pamrih pribadi. Mungkinkah benar Jala Wajah? Tetapi aku bersikap lain menurut Nurani ku. Aku tidak mempunyai pamrih apa-apa selain keselamatan Raden Ajeng Riri Suari. Bohong! Kau tentu mempunyai pamrih pribadi. Nah, sekarang katakan kepada Riri Suarimu itu, bahwa kau datang untuk menyelamatkannya. Jala Wajah. Aku memang mencari Raden Ajeng Riri Suari untuk menyelamatkannya. Tetapi setelah aku tahu, bahwa Raden Ajeng Riri Suari sudah kau selamatkan, maka aku kira aku tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Jangan berpura-pura, Suratama. Kau tentu akan mencari kesempatan untuk menikamku dari belakang. Kemudian mengambil Riri Suari. Kenapa kau tidak percaya kepada aku, Jala Wajah? Aku tidak dapat mempercayai seorang pun dalam keadaan seperti sekarang ini. Sudahlah. Aku akan pergi. Aku percaya bahwa Raden Ajeng Riri Suari akan selamat di tanganmu. Riri Suari Jala Wajah itu justru berteriak katakan kepada Suratama, bahwa kau berada dalam bahaya. Bahwa kau terancam untuk dibunuh. Katakan kepadanya, agar Suratama menyelamatkanmu jika ia mampu. Kau membuat aku bingung, Jala Wajah. Tetapi sudahlah. Aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Riri Suari benar-benar dalam keadaan bahaya. Suratama berkata Riri Suari kemudian, pulanglah. Apapun yang akan kau katakan kepada Pamantu Mengbung Jaya Taruna serta Raden Ayureksayuda. Baik, Raden Ajeng. Aku mohon diri. Aku akan mengatakan bahwa aku tidak dapat menemukan Raden Ajeng. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Kau harus berusaha menyelamatkan Riri Suari. Pulanglah Suratama. Aku mengucapkan terima kasih atas kesediaanmu mencari aku. Baik, Raden Ajeng. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Aku tidak sedang bergurau. Riri Suari ada dalam bahaya. Kakang Jala Wajah. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak. Yang terjadi adalah persoalan antara aku dan kau. Tidak ada sangkut pautnya dengan Suratama. Ada. Bukankah ia datang untuk menyelamatkanmu? Biarlah ia pergi. Suratama tidak akan pergi begitu saja. Ia akan menyelamatmu, sementara kau benar-benar dalam bahaya. Kakang. Suratama berkata Jala Wajah. Aku membawa Riri Suari sampai ke tempat ini sama sekali tidak untuk aku selamatkan. Aku membawanya karena aku akan membalas dendam kematian ayahku. Ayah Reksa Yuda sudah dibunuh oleh Paman Adipati. Sekarang aku bawa Riri Suari untuk membalas dendam kematian ayahku itu. Aku akan membunuhnya, agar hati Paman Adipati menjadi sakit seperti sakitnya hatiku. Jala Wajah. Itulah yang terjadi sebenarnya. Jala Wajah. Aku juga mendengar kabar angin, bahwa Raden Tumenggung Wreda Reksa Yuda telah dibunuh oleh Kang Jeng Adipati. Karena itu, maka Raden Ayu Reksa Yuda dan ayah Tumenggung Jaya Taruna telah memberontak untuk melawan ketidakadilan dan tindak sewenang-wenang. Tetapi belum ada yang dapat membuktikannya bahwa Kang Jeng Adipati atau seseorang yang mendapat perintahnya yang telah membunuh Ki Tumenggung Wreda. Pusaka yang tertancap di dada Raden Tumenggung Wreda bukanlah bukti yang meyakinkan. Pusaka itu hilang dari bangsal pusaka. Petugasnya telah hilang pula tidak tentu rimbanya. Jika tidak ada bukti yang meyakinkan, Paman Tumenggung Jaya Taruna dan Raden Ayu Reksa Yuda tidak akan memberontak. Kau percaya kepada mereka? Raden. Terus terang aku tidak terlalu percaya kepada ayahku. Aku lebih percaya kepada pesan-pesan ibuku yang kesepian di rumahnya. Apakah kau percaya kepada ibu tirimu itu? Jika demikian, kenapa Riri Suwari tidak kau bawa dan kau serahkan kepada ibu tirimu, justru karena ibu tirimu itu mencarinya dan bahkan mencarimu. Cukup. Aku tidak peduli semua itu. Aku berbuat untuk kepuasan diriku sendiri. Aku akan membunuh Riri Suwari. Kau bersungguh-sungguh jala wajah. Ya, aku bersungguh-sungguh. Sudahlah jala wajah. Aku menjadi bingung. Tetapi biarlah aku pergi. Kau jangan mengada-ada. Kau menjadi sangat berbahaya bagiku. Jala wajah. Apakah kau masih juga mengira bahwa aku mencari Raden Ajeng Riri Suwari karena pamrih pribadi sehingga kau menjadi marah dan mencari persoalan untuk membuat perselisihan? Kenapa aku marah jika kau cari Riri Suwari? Aku tidak membutuhkannya. Aku akan membunuhnya untuk memuaskan hatiku. Kakang potong Riri Suwari, sudah aku katakan, jika kau akan membunuhku lakukanlah. Aku rela jika itu dapat memberimu kepuasan. Surat Tama tidak mempunyai sangkut paut, karena persoalannya adalah persoalan di antara kita. Apakah kau sekarang tuli, Riri Suwari? Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan membunuhmu di hadapan Paman Adipati. Meskipun aku pun akan terbunuh, tetapi aku sudah puas setelah aku menyakiti hati Paman Adipati. Jala wajah berkata Surat Tama kemudian, kau membuat aku menjadi semakin bingung. Sikapmu tidak dapat aku mengerti. Sikapku jelas. Aku akan membunuh Riri Suwari. Surat Tama, pergilah. Kabarkan kepada semua orang di Sendang Arum, bahwa aku, Riri Suwari telah dibunuh oleh Kakang Jala Wajah yang membalas dendam karena kematian alihahnya. Tetapi, Kakang Jala Wajah baru puas jika kematianku itu diketahui oleh Ayah Anda. Itu tidak cukup. Aku akan membunuhmu di hadapan Kang Jeng Adipati. Tetapi kita tidak tahu, Ayah berada di mana sekarang. Tidak peduli. Kita akan mencarinya. Kau akan aku seret sepanjang jalan yang panjang sampai kita menemukan Kang Jeng Adipati. Jala Wajah potong Surat Tama kemudian, jadi kau benar-benar akan mencelakai Raden Ajeng Riri Suwari. Tidak, Surat Tama. Ia tidak bersungguh-sungguh sahut Riri Suwari. Aku bersungguh-sungguh. Jika ia bersungguh-sungguh, Raden Ajeng. Aku tidak akan dapat membiarkannya terjadi. Pergilah Surat Tama. Tidak, Raden Ajeng. Jika Jala Wajah benar-benar akan membalas dendam kepada Raden Ajeng yang sama sekali tidak bersalah, bahkan Kang Jeng Adipati pun belum tentu bersalah, maka aku tidak akan membiarkannya. Tanpa pamrih pribadi aku merasa berkewajiban untuk menyelamatkan Raden Ajeng Riri Suwari. Bagus. Itu baru laki-laki Surat Tama. Jala Wajah. Aku tahukah seorang anak muda yang pilih tanding. Mungkin aku tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapanmu. Tetapi aku merasa bahwa aku harus melakukannya. Bersiaplah, Surat Tama. Kakang Jala Wajah. Surat Tama. Tidak ada gunanya kalian bertengkar. Yang akan terjadi biarlah terjadi. Tetapi Jala Wajah tidak membiarkan aku pergi, Raden Ajeng. Kau akan dapat menggagalkan rancanaku. Kau akan dapat melaporkan kepada para prajurit arah kepergianku. Para prajurit itu akan melacaknya dan menangkap aku dan Riri Suwari sebelum aku berhasil membalas sakit hatiku di hadapan Paman Adipati. Kau telah kerasukan iblis yang paling jahannam, Jala Wajah. Aku peringatkan sekali lagi. Belum tentu Kang Jeng Adipati bersalah. Bahkan seandainya benar Kang Jeng Adipati bersalah Raden Ajeng Riri Suwari sama sekali tidak tersangkut atas kesalahannya itu. Persetan semuanya geram Jala Wajah, bersiaplah. Surat Tama tidak mempunyai kesempatan lagi. Tiba-tiba saja Jala Wajah telah menyerangnya. Kakang. Kakang. Hentikan teriak Riri Suwari. Tetapi Jala Wajah tidak mendengarnya. Dengan garangnya Jala Wajah menyerang Surat Tama. Dengan demikian, maka segera terjadi pertempuran yang sengit. Surat Tama tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan-serangan Jala Wajah. Namun Surat Tama pun kemudian telah membalas menyerangnya. Keduanya adalah anak-anak muda yang terlatih. Dengan demikian, maka keduanya pun berloncatan menyerang dan menghindar dengan tangkasnya. Serangan-serangan Jala Wajah semakin lama menjadi semakin berbahaya. Namun Surat Tama pun meningkatkan kemampuannya pula. Dengan tangkas Surat Tama menghindari serangan-serangan Jala Wajah yang datang seperti banjir bandang. Beberapa saat kemudian, ketika keringat membasahi tubuh-tubuh yang sedang bertempur itu, mereka pun telah meningkatkan kemampuan mereka menjadi semakin jauh. Sentuhan tangan Jala Wajah di bahu Surat Tama telah mendorong Surat Tama beberapa langkah surut. Namun tiba-tiba saja Surat Tama itu melenting. Kakinya lah yang telah menyambar dada Jala Wajah. Dengan demikian Jala Wajah lah yang bergetar surut beberapa langkah. Namun agaknya Surat Tama tidak melepaskannya. Dengan tangkasnya ia memburu, kemudian melenting dengan riderasnya. Satu kakinya terjulur lurus menyamping menyambar ke arah dada. Tetapi Jala Wajah cukup tangkas. Sambil bergeser setapak, ia telah memiringkan tubuhnya, sehingga kaki Surat Tama itu terjulur di depan tubuhnya tanpa menyentuh sama sekali. Surat Tama yang dalam kedudukan yang belum mapan, dikejutkan oleh sapuan kaki Jala Wajah. Demikian cepat sehingga tidak dapat dihindarinya. Sapuan kaki Jala Wajah telah mengenai kaki tempat Surat Tama bertumpu. Karena itu, maka Surat Tama pun terbanting jatuh. Namun, dengan cepat pula Surat Tama berguling menjauh. Pada saat Jala Wajah meloncat memburunya, Surat Tama telah melenting berdiri. Sehingga ketika Jala Wajah meloncat mengayunkan kakinya sambil berputar, Surat Tama mampu menghindar. Dengan cepat pula Surat Tama membalas serangan itu. Tangannya terjulur lurus menggapai dada Jala Wajah. Jala Wajah tergetar selangkah surut. Namun dengan segera Jala Wajah menguasai keseimbangannya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin menjadi semakin sengit. Riri Suwari tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa kali ia berteriak, sehingga rasa-rasanya urat-urat di lehernya akan putus. Tetapi kedua anak muda itu masih saja bertempur. Jala Wajah sama sekali tidak mau mendengarkan teriakan Riri Suwari. Sementara itu Surat Tama tidak dapat berbuat lain, kecuali mengimbangi sikap Jala Wajah. Demikianlah pertempuran yang menjadi semakin sengit itu berlangsung terus. Namun semakin lama, Surat Tama semakin mengalami kesulitan. Kemampuan Jala Wajah masih lebih tinggi selapis dari kemampuan Surat Tama. Jala Wajah yang menempa dirinya di lareng bukit di bawah asuhan kakeknya itu telah membentuknya menjadi seorang anak muda yang pilih tanding. Dengan demikian, maka Surat Tama itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan Jala Wajah semakin sering mengenai tubuh Surat Tama, sehingga Surat Tama itu semakin mengalami kesulitan. Riri Suwari menjadi semakin cemas. Meskipun Surat Tama itu anak itu menggung jaya taruna yang telah memberontak terhadap ayahandanya, Kang Jeng Adipati di tengah arum, namun Risi Suwari agaknya percaya kepadanya, bahwa Surat Tama telah menjalankan perintah ayahnya tanpa pamrih pribadi. Bahkan Surat Tama telah berniat untuk tidak mematuhi perintah itu, karena perintah itu dinilainya menyimpang dari kebenaran sikap seorang prajurit. Karena itu, ketika ia melihat Surat Tama terdesak dan bahkan mengalami kesulitan, Riri Suwari menjadi berdebar-debar. Sementara itu, jala wajah masih saja bertempur dengan garangnya. Gejolak di dadanya, sejak kematian ayahnya telah membuatnya menjadi seorang yang garang. Yang menyimpan dendam membara di dalam dadanya. Dalam pada itu Surat Tama pun semakin lama menjadi semakin terdesak. Beberapa kali Surat Tama itu terpental dan kemudian jatuh terguling. Namun Surat Tama masih juga berusaha untuk bangkit serta memberikan perlawanan. Namun ketika serangan kaki jala wajah yang marah yang dilontarkan dengan sekuat tenaganya mengenai arah ulu hati Surat Tama. Maka Surat Tama pun terlempar surut. Tubuhnya menimpa sebatang pohon yang besar yang berdiri tegak tanpa tergetar sama sekali. Tubuh Surat Tama pun kemudian terkulai di tanah. Sementara itu jala wajah pun telah bersiap untuk meloncat dan memberikan serangan terakhir yang menentukan. Namun tiba-tiba saja riri suari telah menyekapnya dari belakang sambil berteriak, Sudah kakang. Sudah. Tetapi jala wajah itu justru berteriak, Aku akan membunuhnya. Jangan, kakang. Jangan. Tetapi hati jala wajah yang gelap itu justru menjadi semakin panas. Karena itu, maka jala wajah telah mengibaskan riri suari dengan kerasnya. Riri suari pun terpelanting dengan kerasnya pula. Tubuhnya terbanting di tanah berbatu padas. Terdengar riri suari berteriak tertahan. Jala wajah terkejut. Ketika ia berpaling, Dilihatnya di keremangan cahaya bulan, Tubuh riri suari yang tergolek diam. Riris, riris jala wajah mengurungkan niatnya menerkam Surat Tama. Ia bahkan meloncat dan berlutut di sisi riri suari yang terbaring. Betapapun kemarahan dan dendam menyala di hatinya, Namun ketika ia melihat riri suari kesakitan, Maka rasa-rasanya hatinya menjadi lulu karenanya. Ternyata dendamnya tidak dapat mengusir perasaan yang sejak lama tumbuh di dalam hatinya. Bahkan jala wajah pernah melihat sepeletik harapan yang telah diisyarakan oleh riri suari. Hanya sejak ibunya meninggal riri suari menjadi murung dan seakan-akan mengesampingkan hubungan mereka berdua. Ketika api dendam menyala di hatinya karena kematian ayahnya, Bahkan karena ia tidak dapat memberikan pertanda kesetiaannya pada saat terakhir, Jala wajah seakan-akan telah kehilangan pegangan. Segala galanya menjadi gelap, Sehingga jala wajah tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Namun ketika tiba-tiba saja ia melihat tubuh riri suari terbaring diam, Maka hatinya seakan-akan telah disengat oleh penyesalan yang sangat. Riris, riris jala wajah mengangkat kepala riri suari dan diletakkannya di pangkuannya. Dalam pada itu, suratama telah berhasil bangkit berdiri. Ia telah mengatasi perasaan sakit yang terasa menusuk-nusuk tulang belakangnya. Ketika ia melihat jala wajah membelakanginya, Maka suratama itu perlahan-lahan mendekatinya. Tetapi ketika ia melihat riri suari terbaring di pangkuan jala wajah, Maka suratama itu pun menarik nafas dalam-dalam. Bahkan suratama itu pun kemudian telah berjongkok pula di sebelah jala wajah. Apa yang terjadi dengan Raden Ajeng riri suari desis suratama? Aku tidak sengaja mengibaskannya. Aku tidak sengaja menyakitinya suratama. Suratama termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah riri suari yang diterangi oleh cahaya bulan. Matanya terpejam. Namun bibirnya bergerak-gerak. Tidak ada sepatah katapun yang terdengar. Riris, riris. Perlahan-lahan riris suari membuka matanya. Terdengar ia berdesah menahan sakit. Kau tidak apa-apa riris bertanya jala wajah. Punggungku sakit sekali, kakang. Maaf aku riris. Aku tidak sengaja melakukannya. Kakang suara riris perlahan. Ada apa riris? Hentikan perkelahian ini. Tidak akan ada gunanya. Tetapi aku kehilangan orang tuaku, riris. Bukankah itu tidak ada hubungannya dengan suratama? Jika kau menuntut kematian orang tuamu, maka Paman Tumenggung. Jaya Taruna juga telah memberontak karena alasan yang sama. Bukankah yang dilakukan oleh Paman Tumenggung Jaya Taruna sebenarnya berdiri di pihakmu. Tetapi ia akan merampas kau dari tanganku, riris. Tidak. Ia sudah mengatakan bahwa ia tidak akan berbuat apa-apa. Karena itu, kakang. Sudah aku katakan berulang kali. Jika kau akan membalas dendam karena kematian Watu Menggung Wareda Reksa Yuda, lakukanlah. Bunuhlah aku. Biarlah suratama kembali ke kota dan menyebarkan berita kematianku itu, agar pada suatu saat sampai ke telinga ayah anda. Hati ayah anda akan terluka. Bahkan ayah anda akan merasa bahwa hidupnya sudah tidak berarti lagi sepeninggal ibu dan aku. Kau akan merasa puas karena kau sudah berhasil menyakiti hati ayah anda dan membuatnya berputus asa. Kemudian, berdasarkan atas paugeran dan tatanan yang ada di sendang arum, maka kau akan jala-wajalah yang akan menggantikan kedudukan ayah anda. Tidak. Aku tidak menginginkan kedudukan itu. Aku hanya ingin mencari kepuasan. Apapun yang kau inginkan, takang. Lakukanlah. Tidak ada orang yang dapat menghalangimu. Suratama juga tidak akan menghalangimu lagi. Kecuali ia tidak dapat mengimbangi kemampuanmu yang tidak ada duanya di sendang arum itu, aku pun akan berpesan kepadanya, agar ia tidak menghalangi niatmu itu. Tidak. Tidak. Aku tidak akan membunuhmu Riris. Aku tidak akan menyakitimu. Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Kau bawa aku keluar dari keputaran karena kau ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri agar kau mendapat kepuasan yang setinggi-tingginya. Tidak. Tidak. Aku tidak akan dapat melakukannya. Jika aku membawamu keluar dari keputaran itu karena aku tidak ingin melihat kau jatuh ke tangan Miranti. Ia akan membuatnya menjadi pangawan ewan. Ia akan merendahkanmu dan menghinakanmu. Apa salahku kepadanya? Apakah ia juga ingin membalas dendam karena kematian suaminya, Wareksayuda? Karena bibi tidak dapat membalas saya hendak, maka akulah yang akan dijadikan sasaran. Bukankah begitu juga yang ingin kakang lakukan? Tidak, Riris. Tidak. Jika kau ingin menyelamatkan aku, kenapa aku kasret sampai ke tempat ini? Kau kurung aku di gubuk kecil yang pengat itu. Kau biarkan kakiku luka dan bahkan membengkak? Maafkan aku, Riris. Barangkali aku sudah menjadi gila. Tidak, kakang. Sekarang mantapkan hati, kakang. Tusukan kerismu itu di arah jantungku. Jangan berkata begitu, Riris. Sebenarnya lah aku tidak ingin menyakitimu. Wadakmu atau hatimu? Kakang sudah melakukannya. Kakang sudah menyakiti aku. Wadakku maupun hatiku. Tetapi aku ikhlas kakang. Aku ikhlas jika kematianku benar-benar memberimu kepuasan tertinggi. Riris. Aku mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan dapat mengingkarinya. Ketika Riris kemudian berusaha untuk duduk dibantu oleh jala wajah, Suratama pun bangkit berdiri. Sambil menengadahkan wajahnya memandang bulan yang mengapung di langit, Suratama itu pun berkata, Aku menjadi semakin bingung. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ingin kau lakukan, jala wajah. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan ragu-ragu, kakang. Setelah Riris duduk, maka jala wajah itu pun bangkit berdiri pula. Didekatinya Suratama yang bergeser beberapa langkah sambil berkata, Suratama, jika hal ini terjadi atasmu, katakan. Apa yang akan kau lakukan? Jala wajah. Hatimu pecah karena cintamu terbelah. Kau cintai ayahmu yang terbunuh itu. Tetapi kau juga mencintai Raden Ajeng Ririswari. Aku menjadi bimbang sekali, Suratama. Aku adalah seorang anak yang tidak pernah menunjukkan baktiku kepada orang tua. Aku telah melawan kehendak ayahku ketika ayahku akan meningkah lagi. Aku meninggalkannya dan hidup bersama kakek. Kemudian pada saat ayahku yang telah bersalah terhadap tanah ini mendapat pengampunan dan diperkenankan pulang dari pengasingan, aku tidak dapat ikut menjemputnya. Demikian pula pada saat ayahku terbunuh, aku tidak sempat memberikan penghormatan terakhir karena Miranti masih berada di rumah. Kakang, lupakan sentuhan perasaanmu terhadap diriku. Lakukan apa yang ingin kakang lakukan. Jika kakang ingin membunuhku, bunuhlah. Tidak, Riris. Aku tidak dapat melakukannya. Bulatkan tekademu kakang. Suratama, katakan kepadaku, apa yang harus aku lakukan. Katakan. Kakang, kenapa kau menjadi bimbang? Apakah aku benar-benar sudah gelas Suratama? Suratama tidak segera menjawab. Ia pun tidak tahu jawaban apakah yang harus diberikannya. Namun tiba-tiba saja jala wajah itu pun berkata, Suratama, aku telah kehilangan pegangan. Aku telah kehilangan pegangan. Sekarang, bunuh saja aku Suratama. Bunuh aku. Kakang suara Ririswari bernada tinggi. Jala wajah berkata Suratama. Kemudian aku tahu bahwa kau berada di persimpangan jalan. Kau menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Pada saat-saat kau kehilangan arah, aku masih dapat melihat harga dirimu meskipun aku sedang terombang ambing. Tetapi ketika kau menjadi putus asa dan berniat untuk membunuh diri, maka aku melihat harga dirimu benar-benar akan runtuh. Jika niat itu kau teruskan, maka kau benar-benar tidak berharga lagi. Kau akan menjadi seperti daun jati yang kering yang hanya pantas untuk menjadi makanan api. Tetapi apa yang pantas aku lakukan sekarang Suratama? Jala wajah. Duduklah. Cobalah menenangkan hatimu. Kau akan sempat memikirkan care, terbaik yang dapat kau lakukan. Kakang berkata Ririswari yang kemudian bangkit berdiri dengan susah payah. Duduklah Kakang. Seperti yang dikatakan Suratama, tenangkan hatimu. Marilah kita berusaha mencari jalan keluar. Ririswari. Katakan kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Duduklah. Dibimbing oleh Ririswari, jala wajah pun kemudian duduk di atas rumputan yang mulai basah oleh embun. Demikian pula Ririswari dan Suratama. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Angin malam terasa semilir menyentuh tubuh mereka. Sementara itu langit masih saja bersih. Bulan masih nampak mengambang di langit meskipun sudah bergeser semakin ke barat. Jala wajah berkata Suratama kemudian. Maafkan jika aku mempunyai pendapat. Jika kau tidak berkeberatan lakukanlah. Tetapi jika menurut pendapatmu tidak dapat kau lakukan, lupakanlah. Katakan Suratama. Apakah sudah tidak ada lagi orang yang dapat kau ajak berbicara? Orang yang lebih tua yang mungkin dapat memberikan jalan keluar dari persoalanmu yang rumit? Jala wajah. Sebaiknya kau tidak menetapkan lebih dahulu, bahwa yang telah membunuh Kitu Menggung Wareda Reksa Yuda adalah Kang Jeng Adipati. Dengan demikian, maka hatimu tidak langsung terbelah. Jika kau dapat berpikir lebih tenang, serta ada orang yang dapat kau ajak berbicara, mungkin kau akan menemukan jalan yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang sedang kau hadapi. Jala wajah tidak segera menjawab. Namun dalam pada itu, Riri Suwari pun berkata, Kakang. Bukankah Kakang masih mempunyai seorang kakek? Mungkin Kakang dapat berbicara dengan kakek, apakah yang sebaiknya harus Kakang lakukan? Jala wajah mengangkat wajahnya. Sambil mengangguk-angguk ia pun berdesis, Ya, aku masih mempunyai seorang kakek. Ki ajar anggara. Kakaku sekaligus guruku. Kakang dapat bertanya kepadanya, apakah yang sebaiknya Kakang lakukan? Ya, aku dapat menemui kakek dan bertanya kepadanya. Kenapa hatiku yang gelap tidak segera mengingatnya? Jika demikian, bukankah sebaiknya kau pergi menemui kakekmu itu? Jala wajah berkata Suratama. Ya, aku akan menemui kakekku. Jawab Jala wajah. Lalu katanya selanjutnya, Riri Suwari. Apakah kau mau pergi bersamaku? Atau mungkin kau merasa lebih tenang pergi bersama Suratama? Dapat saja kau menganggap bahwa aku sudah menjadi gila. Kegilaanku itu dapat saja kambuh kapan saja. Aku akan pergi bersamamu, Kakang. Kemanapun kau pergi. Jika iblis itu kembali merasuk ke dalam jiwaku, aku tidak berkeberatan, Kakang. Jika demikian, aku akan minta tolong kepadamu, Suratama. Jika masih ada sisa belas kasihanmu kepadaku, tolong, kawani aku pergi menemui kakek. Apakah kau memerlukan seorang kawan, Jala wajah? Ya, aku memerlukan seorang kawan. Mungkin di perjalanan aku bertemu dengan prajurit sendang arum yang sudah ada di bawah pengaruh miranti sedang memburu Riri Suwari. Mungkin juga memburu aku sendiri. Tetapi itu tidak penting. Yang paling mencemaskan adalah jika perasaanku menjadi goyah lagi. Jika kau ada bersamaku, maka setidak-tidaknya ada orang yang dapat memberi peringatan kepadaku bahwa aku telah terjerumus kembali ke dalam kuasa iblis. Suratama menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun bertanya, kau percaya kepadaku, Jala wajah. Aku adalah anak seorang pemerontak. Aku juga anak seorang pemerontak. Baiklah. Aku akan menemanimu pergi ke rumah kakekmu. Tetapi setelah kau berada di rumah kakekmu, maka aku akan kembali ke pajang. Dan melaporkan kepada Raden Ayureksayuda tentang keberadaan kami. Kau sudah mulai tidak mempercayaiku. Aku percaya kepadamu, Suratama. Mama. Maafkan aku. Marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Apakah kita harus pergi sekarang? Aku letih sekali kakang. Kakiku terasa pedis sekali. Apakah kita dapat beristirahat sampai fajar desis ririswari? Jala wajah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, Baiklah. Kita beristirahat sampai fajar. Jika fajar mulai merah, kita akan melanjutkan perjalanan. Kau tahu jalan ke arah pondok kakekmu itu, Jala wajah? Aku akan menemukannya. Aku melihat arah yang harus kita tuju. Gunung itu? Ya. Gunung, bentuknya dan gunung anakan di lambungnya. Ya. Kita akan dapat mencarinya. Aku tidak akan mengalami kesulitan untuk menemukan jalan itu. Aku kira jalan ini adalah jalan pintas. Meskipun jalan ini jarang dilalui orang, tetapi jalan ini merupakan salah satu jalur kemungkinan. Suratama menarik nafas panjang. Sementara Jala wajah pun berkata, Salah satu bukti, kau juga memilih jalan ini untuk menelusuri jejak Ririsuari. Ya. Rasa-rasanya kakiku telah memilih sendiri jalan yang akan dilaluinya. Dalam pada itu, maka Ririsuari telah duduk bersandar sebatang pohon. Kakinya menjelujur di atas rumputan. Ririsuari sama sekali tidak menghiraukan pakaiannya akan menjadi kotor karenanya. Jala wajah pun kemudian duduk di sebelahnya, sementara Suratama duduk agak jauh daripadanya. Ririsuari yang letih itu sempat memejamkan matanya. Semilir angin membuatnya sekejap-sekejap melupakan peristiwa yang sedang dijalaninya itu. Namun setiap kali Ririsuari itu seakan-akan terkejut oleh denyip perasaannya yang bergejolak. Setiap kali Ririsuari menarik nafas panjang. Jala wajah sendiri dan Suratama duduk sambil berdiam diri. Keduanya terdiam seolah-olah masing-masing belum saling mengenal. Pandangan mati mereka merabah kekejauhan di bayangan cahaya bulan yang kekuning-kuningan. Tetapi dalam kediamannya perasaan jala wajah bagaikan terombang ambing oleh angin prahara. Berbeda dengan jala wajah, meskipun ada juga ketegangan di hati Suratama, tetapi Suratama sempat juga mengantuk. Matanya sempat terpejam beberapa saat sambil bersandar sebongkah batu padas yang basah oleh embun di dinginnya malam. Ketika cahaya merah mulai nampak di langit, maka jala wajah pun bangkit berdiri. Dipandanginya Ririsuari yang sudah bergeser beberapa langkah dari tempat duduknya, sambil membenahi rambutnya yang kusut. Riris berkata jala wajah, langit telah menjadi merah. Bulan sudah bergulir ke Cakrawala. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Marilah, Kakang. Aku sudah siap sahut Ririsuari sambil bangkit berdiri. Suratama. Suratama bangkit berdiri pula sambil menyahut, aku juga sudah siap jala wajah. Ketiga orang itu pun kemudian telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka ingin menempuh perjalanan selagi matahari masih belum sempat membakar langit. Tetapi mereka akan menempuh jarak yang jauh, sehingga mungkin sekali mereka akan terhalang oleh terik sinarnya. Terutama Ririsuari. Agaknya ia memerlukan banyak kesempatan untuk beristirahat. Kecuali jika aku memaksanya berjalan seperti kemarin berkata jala wajah di dalam hatinya. Penyesalan yang sangat dalam menghunjam di hatinya. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa kaki Ririsuari memang terluka. Suratama lah yang kemudian berjalan di depan. Kemudian jala wajah membimbing Ririsuari berjalan tidak terlalu cepat. Batu-batu kerikil serta batu-batu padas yang tajam membuat kaki Ririsuari menjadi semakin sakit. Jika kita sampai ke rumpun bambu, Riris, aku akan membuat terompah dari kelumpring untuk setidaknya mengurangi pedih di kakimu. Aku tidak apa-apa, Kakang jawab Ririsuari meskipun sambil menyeringai menahan pedih. Suratama yang berjalan di depan kadang-kadang melangkah terlalu jauh. Namun ia pun segera berhenti menunggu jala wajah dan Ririsuari yang berjalan di belakang mereka. Beberapa lama mereka berjalan dengan lamban. Mereka mengikuti jalan setapak di sela-sela tebing bukit kecil berkapur. Namun tiba-tiba Suratama berhenti. Bahkan ia pun melangkah surut mendekati jala wajah dan Ririsuari sambil berdesis ada sesuatu yang perlu diperhatikan di depan. Apa bertanya jala wajah? Nampaknya ada satu atau dua orang di gerumbul sebelah jalan. Jala wajah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata kita berhenti di sini. Biarlah mereka datang kepada kita. Suratama tidak menyahut, sementara jala wajah berkata kepada Ririsuari, Duduklah di atas batu itu Ririsuari. Mungkin aku dan Suratama harus berbuat sesuatu. Beberapa saat mereka menunggu. Namun ternyata bahwa dugaan Suratama itu benar. Beberapa saat kemudian, dua orang muncul dari balik gerumbul di sebelah menyebelah jalan. Meskipun langit menjadi semakin merah, namun mereka tidak segera dapat mengenali wajah kedua orang yang membelakangi bulan yang sudah mulai membenamkan diri di Cakrawala. Jadi kalian berdua telah melarikan Raden Ajeng Ririsuari. Jala wajah dan Suratama. Baru kemudian Suratama dan Jala wajah menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka itu adalah Raga Jati dan Raga Jaya, putera Kitu Menggung Reksa Bawa. Jadi kalian telah bekerja sama untuk melawan Kang Jeng Adipati. Bahkan dengan licik kalian berdua telah menculik puterinya yang sama sekali tidak tahu menahu apa yang sebenarnya telah terjadi di Kadipatan Sendang Arum. Raga Jati dan Raga Jaya berkata Suratama, kami sama sekali tidak mempunyai niat buruk terhadap Raden Ajeng Ririsuari. Omong kosong. Ayahmu, Paman Tumenggung Jaya Tarunas sudah memberontak. Paman Tumenggung dan Raden Ayu Reksa Yuda telah menyebar berita, bahwa seolah-olah Kang Jeng Adipatilah yang telah membunuhi Tumenggung Wereda Reksa Yuda, sehingga kau dan Jala wajah telah bekerja sama untuk menculik Raden Ajeng Ririsuari yang seharusnya tidak terpercik oleh persoalan yang sedang terjadi di Kadipatan Sendang Arum. Suratama menarik nafas panjang. Ia dapat mengerti tuduhan Raga Jati dan Raga Jaya itu, karena ia adalah putra Kitu Menggung Jaya Tarunas yang sudah memberontak, sedangkan Jala wajah adalah putra Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda yang terbunuh. Raga Jati dan Raga Jaya berkata Suratama kemudian, aku mengerti, bahwa aku dan Jala wajah dapat dikenakan tuduhan sebagaimana kau katakan. Tetapi yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Kau dapat mengatakan apa saja tentang diri kalian berdua. Tetapi kalian tidak akan dapat mengingkari kenyataan. Raga Jati dan Raga Jaya sahut Jala wajah, aku pun dapat mengerti, bahwa kau tidak akan mempercayai kami berdua. Aku dan Suratama. Tetapi sekarang bertanyalah kepada Riri Suwari. Ia akan dapat mengatakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Raga Jaya dan Raga Jati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Raga Jati pun bertanya kepada Raden Ajeng Riri Suwari, Raden Ajeng, apa yang telah terjadi sebenarnya atas diri Raden Ajeng? Riri Suwari dengan kaki yang terasa pedih melangkah ke depan. Dengan nada dalam ia pun berkata, Raga Jati dan Raga Jaya. Sebenarnya lah bahwa kakang Jala wajah dan Suratama telah menyelamatkan aku dari taman keputaran. Jika aku tidak dibawanya pergi, maka aku tentu sudah jatuh ke tengah bibir Reksa Yuda. Raden Ajeng. Apalah yang sebenarnya telah terjadi. Katakan yang sebenarnya Raden Ajeng. Jangan takut berkata Raga Jaya. Aku berkata sebenarnya Raga Jaya. Aku tahu, Raden Ajeng tentu sudah diancam oleh Suratama dan Jala wajah. Bagaimana mungkin Suratama dan Jala wajah berusaha menyelamatkan Raden Ajeng? Keduanya tentu juga mendendam dan memusuhi Raden Ajeng, karena Raden Ajeng adalah putra kang Jeng Adipati di Sendang Arum. Jika mereka benar-benar membawa Raden Ajeng keluar dari keputaran, justru mereka tentu mempunyai pamrih pribadi. Kau salah paham Raga Jati dan Raga Jaya. Raga Jati dan Raga Jaya berkata Jala wajah kemudian, Sekarang apa maumu? Kenapa kalian berdua berada di sini dan untuk apa sebenarnya? Aku mengembang perintah Kang Jeng Adipati untuk menyelamatkan Raden Ajeng Riri Suwari jawab Raga Jati. Di mana Ayah Anda sekarang? Raga Jati bertanya Riri Suwari. Aku akan membawa Raden Ajeng Riri Suwari kepada Ayah Anda. Tetapi aku harus merahasiakannya terhadap kedua orang anak pemberontak itu. Jangan berkata seperti itu, Raga Jati. Kau belum mengenal kami seutuhnya. Jika kau sebut kami anak pemberontak, maka kau telah menyinggung perasaan kami. Jika demikian Jala wajah, serahkan Raden Ajeng Riri Suwari kepada kami. Kami akan membawanya kepada Ayah Andanya. Sementara itu kalian berdua harus pergi. Persoalan di antara kita akan kita selesaikan kelak, jika tugas kami berdua sudah selesai. Kau terlalu sombong Raga Jati dan Raga Jaya. Kalian kira kalian ini siapa? Siapapun kami, tetapi kami sedang mengembang tugas dari Kang Jeng Adipati. Kami tidak dapat mengingkari semua pesan yang diberikan kepada kami. Tidak seorang pun boleh mengetahui, di mana Kang Jeng Adipati sekarang berada. Apalagi kalian berdua. Kalian tentu akan segera memberitahukan kepada Pamantu Mengbung Jaya Taruna dan Raden Ayureksayuda. Tidak, Raga Jati dan Raga Jaya Potong Raden Ajeng Riri Suwari percayalah kepadaku. Kakang Jala wajah dan Suratama tidak akan mencelakai aku. Mereka pun tidak merupakan kepanjangan tangan Pamantu Mengbung Jaya Taruna serta Bibih Riksayuda. Justru aku menjadi jaminannya. Maaf Raden Ajeng. Siapapun tidak akan dapat menyebabkan kami melanggar perintah Kang Jeng Adipati. Sekarang, marilah Raden Ajeng aku bawa kepada Ayah Anda. Sedangkan biayarlah kedua orang itu pergi atau kembali kepada orang tua mereka. Itu tidak mungkin, Raga Jati. Kenapa? Aku berhutang budi kepada keduanya. Raden Ajeng. Seharusnya Raden Ajeng tidak usah merasa takut kepada ancaman mereka. Kami berdua akan melindungi Raden Ajeng. Raga Jati dan Raga Jaya. Coba renungkan. Jika mereka berniat mencelakai aku, atau mereka merupakan kepanjangan tangan Pamantu Mengbung Jaya Taruna dan Bibih Riksayuda, buat apa mereka membawa aku sampai di sini? Itulah yang sangat mencurigakan, Raden Ajeng. Mereka tentu mempunyai pamrih pribadi. Cukup Raga Jati bentak jala wajah, dengarkan. Kami tidak akan menyerahkan riri suari ke tangan kalian berdua. Justru kalian berdua ingin memanfaatkan gejolak ini untuk kepentingan pribadi kalian berdua. Tetapi aku ingin menjelaskan sekali lagi, bahwa kami tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Pamantu Mengbung Jaya Taruna serta Raden Ayureksayuda. Raga Jati dan Raga Jaya termangu-mangu sejenak. Mereka teringat cerita Raki Ajar Anggara tentang hubungan yang rumit antara jala wajah dengan ibu tirinya. Namun hal itu tidak menghapus kecurigaan Raga Jati dan Raga Jaya, bahwa Raden Ajeng Riri Suari akan dapat menjadi tempat untuk melimpahkan dendam jala wajah atas kematian alihahnya. Mungkin jala wajah memang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Raden Ayureksayuda, tetapi dendamnya kepada Kang Jeng Adipati akan dapat mencelakai Raden Ajeng Riri Suari. Justru karena itu, maka Raga Jati itu pun berkata, Jala Wajah dan Suratama. Kami tidak akan menganggap kalian bersalah. Kami tidak mempunyai hak dan wawenang untuk mengadili kalian. Apalagi di pinggir jalan seperti ini. Biarlah nanti waktu yang akan menentukan. Namun demikian, kami tidak dapat menyingkir dari tugas kami. Membawa Raden Ajeng Riri Suari kepada ayahandanya. Karena itu, jangan halangi tugasku. Pada kesempatan lain, kalian akan dapat berhubungan langsung dengan Kang Jeng Adipati. Kami tidak dapat mempercayai kalian berdua jawab Suratama, karena itu pergilah. Kecuali jika kalian berdua membawa kami berdua serta menghadap Kang Jeng Adipati. Jangan menunggu sampai batas kesabaranku. Dengan lantang jala wajah itu menyahut, aku sudah kehabisan kesabaran. Jika aku masih belum berbuat apa-apa, karena aku memaksa diri untuk tidak mulai dengan kekerasan. Tetapi jika kalian berdua memaksa, maka kami pun akan melayaninya. Bagus jala wajah. Perlawananmu akan semakin membuktikan, bahwa kau benar-benar telah memberontak. Apakah kau berdiri sendiri atau bergabung dengan Pamantu Menggung Jaya Taruna, itu tidak penting. Kenyataan yang kami temui di sini, kau telah berani melawan perintah Kang Jeng Adipati. Sebut saja semaumu. Tetapi aku pertahankan Riri Suari. Apalagi Riri Suari sendiri tidak mau pergi bersama kalian berdua. Raden Ajeng Riri Suari tentu bukannya tidak bersedia pergi bersama kami. Tetapi Raden Ajeng Riri Suari masih berada dalam bayang-bayang ketakutan atas sikap kalian berdua yang kasar. Katakan apa yang ingin kau katakan. Tetapi kami tetap pada sikap kami. Raga Jati dan Raga Jaya tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka merasa sedang mengemban tugas dari Kang Jeng Adipati. Satu kehormatan yang harus mereka junjung tinggi, sehingga apapun yang terjadi, mereka harus berusaha melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Apapun yang harus dilakukannya. Bahkan pengorbanan apapun yang harus mereka berikan. Ketika Raga Jati dan Raga Jaya bergeser dati mempersiapkan diri, maka Jalawaja dan Suratama pun telah bersiap pula. Riris berkata Jalawaja, Minggirlah. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Riri Suari pun bergeser surut. Dengan nada dalam ia pun berpesan, hati-hati Kakang. Hati-hati Suratama. Pesan itu memang telah membuat Raga Jati dan Raga Jaya menjadi ragu. Agaknya Riri Suari benar-benar mengharapkan perlindungan Jalawaja dan Suratama. Tetapi Raga Jati dan Raga Jaya yang merasa mendapat kehormatan dan kepercayaan mengemban tugas Kang Jeng Adipati tidak mempunyai pilihan lain. Mereka harus mengambil Riri Suari dan membawanya menghadap Kang Jeng Adipati. Demikianlah, maka sejenak kemudian, mereka telah terlibat dalam pertempuran. Raga Jati bertempur melawan Jalawaja dan Raga Jaya bertempur melawan Suratama. Mereka adalah anak-anak muda yang sedang tumbuh dan berkembang. Gejolak di dalam dada mereka telah membuat darah mereka menjadi panas. Mereka masing-masing merasa wajib untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Raga Jati dan Raga Jaya merasa berkewajiban untuk mengambil Riri Suari, sedangkan Jalawaja dan Suratama merasa wajib mempertahankan Riri Suari demi keselamatannya. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Raga Jaya yang telah ditempa di dalam sebuah perguruan, ternyata memiliki beberapa kelebihan dari Suratama yang berlatih dan meningkatkan ilmunya disanggar di rumahnya sendiri. Dibimbing oleh ayahnya di saat-saat luang. Namun Suratama adalah seorang anak muda yang rajin. Meskipun ayahnya tidak setiap saat berada disanggar bersamanya, namun Suratama rajin berlatih meskipun sendiri dengan mengulang-ulang unsur-unsur gerak yang telah diberikan oleh ayahnya. Bahkan dalam kesendiriannya, Suratama tidak pernah melupakan usahanya untuk meningkatkan kemampuan serta daya tahan tubuhnya. Ketekunannya itulah yang membuat Suratama memiliki beberapa kelebihan. Sedangkan Raga Jati yang bertempur melawan Jalawaja harus meningkatkan kemampuannya. Keduanya telah berguru kepada orang-orang yang berilmu tinggi. Namun Guru Jalawaja yang kakeknya sendiri itu, mempunyai lebih banyak waktu dari Guru Raga Jati. Jalawaja berguru seorang diri, sedangkan Guru Raga Jati mempunyai murid dalam jumlah yang banyak. Sehingga dengan demikian maka penilikan secara pribadi lebih banyak didapat oleh Jalawaja. Karena itu, maka betapapun Raga Jati mengerahkan kemampuannya, namun Jalawaja masih saja tetap mampu mengimbanginya. Semakin lama pertempuran pun menjadi semakin sengit. Dalam pada itu langit sudah menjadi terang. Sehingga segala sesuatunya menjadi nampak lebih jelas. Riri Suwari yang berdiri di luar Arna menjadi bingung. Ia tidak mempunyai kero untuk melerai pertempuran itu. Suara teriakannya sudah tidak lagi didengar oleh mereka yang sedang bertempur itu. Dalam pada itu, maka Jalawaja pun semakin mendesak lawannya. Meskipun ilmu mereka tidak bertaut banyak, namun Jalawaja justru ditempah oleh kehidupan yang keras di pondok kakeknya. Banyak pekerjaan yang harus dilakukannya. Namun justru karena itu, maka Jalawaja yang tidak kalah rajinnya berlatih itu memiliki beberapa kelebihan. Meskipun ada selisih selapis-selapis dari ilmu mereka, namun dengan hentakan-hentakan yang kuat, kadang-kadang teriakan yang mengejut, dan dorongan kemauan yang sangat kuat, maka pertempuran di antara mereka pun berlangsung sengit. Sekali-sekali Suratama memang nampak tergesak. Tetapi dalam keadaan tertentu, jika Raga Jaya melakukan kesalahan sedikit saja maka Suratama pun segera memanfaatkan kesempatan itu. Di arna pertempuran yang lain, Raga Jati harus berloncatan dan bahkan beberapa kali berputaran seperti roda menghindari serangan Jalawaja yang memburunya. Namun dengan melenting tinggi, serta sekali berputar di udara, Raga Jati mampu mengambil jarak dan mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan-serangan Jalawaja selanjutnya. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Mereka masing-masing sudah mulai menyentuh tubuh lawan-lawan mereka. Serangan Raga Jaya yang mengejutkan telah mengenai dada Suratama sehingga Suratama terlempar beberapa langkah dan bahkan jatuh berguling. Namun ketika Raga Jaya memburunya, Suratama sudah melenting berdiri. Bahkan dengan cepat Suratama meloncat sambil menjulurkan tangannya ke arah dada Raga Jaya. Raga Jaya sempat mengelak sambil memiringkan tubuhnya. Tetapi tiba-tiba saja Suratama merendah. Kakinya menyapu kaki Raga Jaya sehingga Raga Jaya terpelanting jatuh. Namun dengan cepat pula Raga Jaya bangkit, sehingga serangan kaki yang terjulur ke lambungnya dapat dihindarinya. Di lingkaran pertempuran yang lain, Jalawaja dan Raga Jati berloncatan saling menyerang. Keduanya memiliki kekuatan dan ketahanan tubuh yang tinggi. Namun kecepatan gerak Jalawaja kadang-kadang sulit diimbangi oleh Raga Jati, sehingga serangan-serangan Jalawaja kadang-kadang memaksa Raga Jati meloncat mengambil jarak. Namun Jalawaja tidak pernah memberinya kesempatan. Jalawaja selalu memburunya, sehingga kadang-kadang Raga Jati harus berloncatan beberapa kali. Dan bahkan berputaran dengan cepatnya. Semakin lama pertempuran pun menjadi semakin sengit. Raga Jaya semakin mendesak Suratama. Tetapi sebaliknya, Raga Jati mengalami kesulitan menghadapi Jalawaja. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka di tubuh anak-anak muda itu terdapat noda-noda kebiruan. Wajah-wajah mereka menjadi lebam. Bahkan mati Suratama menjadi merah. Perasaan sakit, nyeri dan pedih terasa di beberapa tempat. Beberapa goresan luka ketika mereka terjatuh menimpa batu-batu padas, terasa semakin pedih oleh keringatan mereka yang mengalir seperti diperas dari tubuh. Riri Suwari menjadi sangat cemas ketika ia melihat dari sudut bibir Suratama telah mengalir darah. Apakah darah itu berasal dari bibirnya yang pecah atau giginya yang tanggal atau darah itu berasal dari luka di dalam. Namun rasa-rasanya Suratama masih saja bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Dalam keadaan yang semakin gawat, ketika tubuh mereka yang bertempur menjadi semakin nyeri di mana-mana, serta keringat mereka bagaikan diperas dari tubuh, maka terasa angin semilir berhembus semakin lama menjadi semakin kencang. Bahkan kemudian angin itu mulai berputar menjadi angin pusaran. Riri Suwari yang menjadi ketakutan bergeser menjauh. Angin yang berputar itu bahkan terasa telah memanasi udara di siang hari yang terik. Ketika angin pusaran itu melibat keempat anak muda yang sedang bertempur itu, maka pandangan mati mereka pun menjadi kabur. Mereka terpaksa memejamkan mati mereka, karena angin pusaran itu telah membawa dedaunan dan rumput-rumput kering serta debu yang kebuah berputaran, terangka terbang semakin tinggi. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun berhenti dengan sendirinya. Mereka masing-masing telah memejamkan mati mereka agar mati mereka tidak kemasukan debu, sehingga mereka tidak dapat bertempur dengan mati terpejam. Perlahan-lahan angin pusaran itu pun mulai meredah. Dedaunan dan rumput-rumput kering mulai turun bertebaran. Debu pun menjadi semakin mengendap dan terhambur di tanah. Pada saat anak-anak muda itu membuka mati mereka, dan bahkan bersiap untuk bertempur lagi, maka mereka pun terkejut. Di antara mereka berdiri seorang tua yang memandang mereka berempat berganti-gantian. Kakek desis jala wajah. Apa yang telah terjadi di sini bertanya Ki Ajar Anggara yang tiba-tiba saja telah muncul di antara mereka. Kedua orang itu berusaha menghalangi tugasku, Ki Ajar. Ketika aku bertemu dengan Raden Ajeng Ririswari di sini, mereka tidak mau menyerahkannya berkata Raghajati. Benar begitu jala wajah bertanya kakeknya. Ya, kek. Aku tidak mempercayai mereka. Jika mereka melakukannya bagi kepentingan pribadi mereka, maka aku akan kehilangan Ririswari. Selain itu, Ki Ajar berkata suratama, Raden Ajeng Ririswari keberatan kami serahkan kepada mereka berdua. Ki Ajar mengangguk-angguk. Sementara Raghajaya pun berkata Ki Ajar. Bukankah suratama itu putera Paman Tumenggung Jaya Taruna yang telah memberontak? Sedangkan jala wajah adalah putera Raden Tumenggung Waredareksayuda. Jika jala wajah menganggap bahwa kematian ayahnya itu karena perbuatan Kang Jeng Adipati, maka akan dapat timbul malapetaka bagi Raden Ajeng Ririswari. Ki Ajar berkata Ririswari yang telah melangkah mendekat, kenapa Raghajati dan Raghajaya tidak mau membawa kakang jala wajah dan suratama bersamaku menghadap ayah Anda? Aku sudah mendapat perintah bahwa tidak seorang pun, saya ulangi, tidak seorang pun yang boleh mengetahui di mana Kang Jeng Adipati itu sekarang berada. Ki Ajar tersenyum. Sementara Ririswari berkata, tetapi apakah aku juga tidak boleh tahu di mana ayah berada? Bukankah sudah aku katakan Raden Ajeng, bahwa kami berdua akan membawa Raden Ajeng kepada ayah Anda? Tetapi tidak dengan kedua orang itu. Kalian telah dibelit oleh kesalahpahaman. Aku mengerti sekarang, bahwa kalian semuanya tidak bersalah. Kalian semua benar dinilai dari sisi pandang kalian masing-masing. Keempat orang anak muda itu terdiam. Nah, sekarang semuanya ikut aku. Kita pergi menghadap Kang Jeng Adipati di Sendang Arum. Kau juga dapat ikut bersama kami suratama. Tetapi kau tidak boleh menemui ayahmu sebelum segala galanya menjadi terang. Kau tahu, kenapa aku telah membuat ketentuan seperti itu. Aku mengerti Ki Ajar. Aku adalah anak tumenggung Jaya Taruna yang telah memberontak. Ya, aku pun nanti ingin tahu, kenapa kau dan Jala Wajah tiba-tiba saja bersama-sama telah membawa Raden Ajeng Ririswari. Aku mempercayai suratama, Ki Ajar berkata Ririswari meskipun ia putra pamantu menggung Jaya Taruna, tetapi ia mempunyai sikap yang lain. Syukurlah. Tetapi kita memang harus berhati-hati dalam keadaan yang gawat seperti ini. Kita akan pergi kemana, yang bertanya Jala Wajah. Ki Ajar anggara tersenyum. Katanya, marilah. Ikut saja aku. Marilah Raden Ajeng. Keenam orang itu pun kemudian telah bergerak meneruskan perjalanan. Kaki Ririswari masih terasa sakit, sehingga gadis itu berjalan sangat lamban. Tetapi Ki Ajar anggara tidak memaksanya berjalan lebih cepat lagi. Dengan demikian, maka iring-iringan kecil itu bergerak maju dengan lamban. Sementara itu matahari pun telah melampaui puncak langit, sehingga panasnya bagaikan membakar rubun-ubun. Beberapa kali mereka harus berhenti. Bahkan kadang-kadang Raden Ajeng Ririswari telah membenamkan kakinya di aliran parit di pinggir jalan. Direndamnya kakinya untuk beberapa lama sebelum mereka harus melanjutkan perjalanan lagi. Namun meskipun lambat, akhirnya mereka pun menelusuri jalan setapak yang langsung menuju ke pondok Ki Ajar anggara. Apakah kita akan pulang ayang? Ya. Lalu bagaimana dengan Ririswari? Apakah Ririswari akan kita bawa pulang? Ya, jala wajah. Bagaimana dengan Paman Adipati? Pamanmu Adipati Sendang Arum berada di rumah kita, jala wajah. Paman Adipati ada di rumah kita? Ya. Wajah jala wajah menjadi tegang. Sementara itu Ririswari pun bertanya, kau masih mendendam kepada ayah. Kau masih menganggap bahwa ayahkulah yang telah membunuh ayahmu. Jala wajah tidak menjawab. Namun Ki Ajar anggaralah yang menjawab, kau tidak boleh berperasangka buruk seperti itu, jala wajah. Tuduhan itu harus dibuktikan. Seandainya terlanjur terjadi sesuatu dengan Kang Jeng Adipati, tetapi ternyata Kang Jeng Adipati tidak bersalah. Jala wajah tidak menjawab. Sementara Ki Ajar pun berkata pula seperti Kitu Menggung Jaya Taruna yang telah terlanjur memberontak dengan mempengaruhi rakyat dan prajurit. Ki Tumenggung menghasut prajurit dan rakyat sendang arum untuk menggulingkan kekuasaan Kang Jeng Adipati dengan alasan, bahwa Kang Jeng Adipati telah berbuat sewenang-wenang. Kang Jeng Adipati telah berbuat bengis dengan membunuh saudara sepupunya sendiri. Jika benar Kang Jeng Adipati membunuh Raden Tumenggung Weredareksayuda, apakah sebenarnya yang diinginkannya? Jala wajah tertunduk. Dengar jala wajah. Ada cerita yang sangat menarik yang dikatakan oleh Ki Tumenggung Reksabawa. Salah satu alasan kenapa Kang Jeng Adipati itu membunuh Raden Tumenggung Weredareksayuda adalah karena Kang Jeng Adipati menginginkan jandanya. Ki Ajar potong ririsuari, apakah itu benar? Tentu tidak, Raden Ajeng. Jala wajah tentu tahu pasti, bahwa itu tidak benar. Jala wajah tentu tahu, bahwa yang dikatakan oleh Rara Miranti itu adalah omong kosong. Kakang desis ririsuari. Miranti adalah seorang pemelohong, riris. Maksudmu bibir Reksayuda? Ya. Bukankah kau juga mengenal Miranti sebelumnya? Ya. Aku kenal Miranti. Tetapi Miranti sangat membenciku tanpa aku ketai huwi sebabnya. Jala wajah mengangguk-angguk. Katanya, Yang. Justru setelah aku mendengar bahwa salah satu tuduhan terhadap Kang Jeng Adipati adalah keinginan Kang Jeng Adipati untuk memiliki jandanya, Maka aku menjadi yakin, bahwa bukan Kang Jeng Adipati yang sudah membunuh ayahku itu. Ririswari menundukkan wajahnya. Di luar sadarnya, tangannya mengusap titik-titik air yang mengembun di matanya. Bahkan kemudian terdengar isaknya yang tertahan. Riris. Kenapa kau menangis? Apakah ayah anda benar-benar sudah melupakan i bunda? Tanah di makam i bunda masih basah oleh embun dan air mata. Sekarang ayah sudah berniat untuk mencari gantinya. Bahkan dengan membunuh waktu menggung reksa yuda. Tidak riris. Itu tidak terjadi. Tuduhan itu dilontarkan oleh orang-orang yang sengaja memfitnah ayahandamu. Jika tidak ada api, apakah akan ada asapnya? Bukan asap yang mengepul di udara. Tetapi debu yang sengaja dihambur-hamburkan untuk menjelekan nama ayahandamu. Dengan demikian maka mereka berusaha meyakinkan para prajurit dan rakyat sendang arum, agar mereka mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh miranti yang telah berhasil mendapat sebutan Raden Ayur Reksa Yuda. Kau yakin itu? Kakang bertanya ririswari. Aku yakin, riris. Ketika Kakang yakin bahwa ayahandalah yang membunuh Wareksa Yuda, apakah Kakang juga sudah mendengar celoteh tentang niat ayah untuk mengambil janda Wareksa Yuda? Tidak. Aku belum mendengar. Jika aku sudah mendengar kabar itu, maka aku justru meyakini bahwa Paman Adipati tidak membunuh ayah dengan care apapun juga. Ririswari mengusap matanya yang basah dengan lengan bajunya. Sudahlah. Marilah kita teruskan perjalanan ini berkata Ki Ajar Anggara. Lalu katanya pula, semula hanya Angger Radga Jati dan Angger Radga Jaya sajalah yang mendapat perintah untuk mencari Raden Ajeng Ririswari. Tetapi hatiku merasa tidak tenang. Karena itu, aku pun pergi menyusul mereka berdua. Untunglah bahwa aku tidak terlambat. Namun ketika mereka meneruskan perjalanan, tiba-tiba Suratama pun berkata Ki Ajar. Apakah aku dapat meneruskan perjalanan ini? Kenapa? Apakah aku pantas menghadap Kang Jeng Adipati apapun alasannya? Aku adalah anak seorang pemberontak yang bahkan telah berhasil menyingkirkan Kang Jeng Adipati dari dalam Kadipaten. Yang pemberontak adalah ayahmu, Nger. Bukan kau. Tetapi aku adalah anak tumunggung yang memberontak itu, Ki Ajar. Biasanya orang mengatakan bahwa air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh orang tua akan menyentuh anaknya pula. Tidak seluruhnya benar, Suratama. Jika kau memang tidak berbuat kesalahan sebagaimana dilakukan oleh ayahmu, kau tidak usah merasa cemas menghadap Kang Jeng Adipati. Kemarahan Kang Jeng Adipati kepada ayah akan dapat tertumpah kepadaku. Tidak. Jangan cemas. Kang Jeng Adipati bukan seorang pendendam. Ia tidak akan melimpahkan kesalahan seseorang kepada orang lain. Yang bersalah adalah orang yang bersalah. Yang tidak bersalah tidak akan terpercik oleh kesalahan itu. Suratama termangu-mangu sejenak. Sementara jala-wajalah yang telah tersentuh oleh kata-kata kakeknya itu. Kemarahan dan dendamnya kepada Kang Jeng Adipati ingin ditumpahkannya kepada anak perempuannya yang tidak tahu apa-apa. Seandainya Riri Suwari tidak sejak sebelumnya telah menarik hatinya, seandainya anak Kang Jeng Adipati itu orang lain, seorang gadis yang tidak cantik atau seorang remaja laki-laki, apakah ia benar-benar telah membunuhnya? Jika itu terjadi maka jala-wajah telah bersalah ganda. Ia telah membunuh orang yang tidak tahu apa-apa dan sama sekali tidak bersalah. Kemudian ternyata pula bahwa Kang Jeng Adipati itu sendiri tidak bersalah. Rasa-rasanya jala-wajah ingin berteriak menyesali perbuatannya itu. Ia telah membuat Riri Suwari menderita. Kakinya terluka dan hatinya pun telah terluka pula, bahkan agaknya terasa lebih parah daripada luka di wadaknya. Tetapi jala-wajah masih menahan diri. Tetapi ia berjanji di dalam hatinya, bahwa ia harus minta maaf seribu kali kepada Riri Suwari dan kepada Kang Jeng Adipati di Sendang Arum. Namun agaknya Suratama masih saja ragu-ragu sehingga Riri Suwari lah yang berkata, Suratama, aku akan bersaksi bahwa kau tidak bersalah. Bahwa kau berniat baik ketika kau menyusulku. Ayah tentu akan mempercayainya. Apakah benar begitu Raden Ajeng? Aku menjadi jaminan Suratama, jika ayah akan menghukumu, maka akulah yang akan menyandang hukuman itu. Meskipun itu tidak mungkin, tetapi aku percaya bahwa Raden Ajeng berniat menolongku. Terima kasih, Raden Ajeng. Nah, marilah. Kang Jeng Adipati tentu menunggu dengan hati yang cemas. Mereka pun segera meneruskan perjalanan yang sudah tidak terlalu jauh lagi. Meskipun demikian, mereka tidak dapat berjalan lebih cepat. Jala wajah telah membuat sebuah telumpah dari kelumpring yang sudah tua yang sekedar dapat mengurangi pedih kaki Riri Suwari. Beberapa lama mereka saling berdiam diri. Di paling depan berjalan ki ajar anggara. Kemudian Jala wajah membimbing Riri Suwari yang berjalan tertatih-tatih. Suratama dan yang di paling ujung adalah Raga Jati dan Raga Jaya. Keduanya A tidak mengerti gejolak apa yang telah terjadi sebelum mereka datang menemukan Riri Suwari yang berjalan bersama Jala wajah dan Suratama. Hubungan mereka pun di Sendang Arum tidak begitu akrab dengan Suratama dan Jala wajah, meskipun umur-umur mereka hampir sebaya. Raga Jati dan Raga Jaya memang tidak berada di tengah-tengah pergaulan para anak Tumenggung, karena mereka berada di perguruan mereka. Perjalanan mereka tidak akan lama lagi mereka sudah berjalan di jalan yang memanjat naik menuju ke pondok ki ajar anggaran yang berada di lareng bukit. Dalam pada itu, di Sendang Arum telah terjadi kesibukan. Kang Jeng Adipati Jaya Negara dari Pucang Kembar telah datang dengan membawa prajurit segelar sepapan. Raden Ayur Raksayuda memang sudah memberitahukan kepada para pemimpin yang berada di bawah pengaruhnya, bahwa ia telah minta bantuan kepada Adipati Pucang Kembar untuk menegakkan kedudukannya. Mereka hanya akan tinggal beberapa bulan saja di Sendang Arum. Jika segala sesuatunya sudah pasti, maka Kang Jeng Adipati Jaya Negara akan segera meninggalkan Sendang Arum. Ketika rencana itu diberitahukan kepada Kitu Menggung Jaya Taruna, Kitu Menggung Jaya Taruna sudah menyatakan keberatannya. Tetapi Raden Ayur Raksayuda dan Licin itu sempat mempengaruhi para pemimpin yang lain, sehingga akhirnya, Kitu Menggung Jaya Taruna tidak dapat menolaknya. Karena itulah, maka ketika para prajurit itu benar-benar datang, maka Sendang Arum sudah menyediakan beberapa buah rumah yang besar yang telah disiapkan untuk menjadi barak para prajurit dari Pucang Kembar. Setelah para prajurit itu mapan di barak mereka masing-masing, maka Raden Ayur Raksayuda telah menerima Kang Jeng Adipati Jaya Negara di dalam Kadipaten. Baru hari ini kami tiba, Kang Mbok berkata Kang Jeng Adipati Jaya Negara. Aku mengerti Dimas. Sebagai seorang Adipati, Dimas tentu sangat sibuk. Karena itu, maka persoalan Sendang Arum adalah persoalan yang akan diperhatikan nanti-nanti saja. Atau besok atau lusa, atau kapan saja jika sudah sempat. Bukan begitu, Kang Mbok. Bagaiku Sedang Arum selalu mendapat perhatian yang pertama. Hanya Kadipaten Sendang Arum? Tentu tidak, Kang Mbok. Tentu ada yang lain yang lebih menarik dari Kadipaten Sedang Arum ini sendiri. Benar begitu, Dimas? Jika tidak, kenapa aku harus bersusah payah datang kemari dengan membawa prajurit segelar sepapan? Terima kasih, Dimas. Tetapi setelah Dimas menerima utusanku yang memberitahukan bahwa Kakang Tumeng Bung Jaya Taruna sudah mendesak untuk menagih janji. Tidak. Bukan karena itu. Sebelum utusan Kang Mbok datang, aku sudah berniat untuk datang kemari. Dimas, Kakang Tumeng Bung Jaya Taruna perlu mendapat perhatian khusus. Ia sudah semakin mendesak untuk menagih janji. Aku sudah menjadi semakin sulit memberikan alasan-alasan untuk menolaknya. Kang Jeng Adipati tersenyum. Namun ia pun bertanya, tetapi bagaimana dengan para pemimpin yang lain? Apakah Kang Mbok sudah berhasil menguasai mereka? Sudah. Aku sudah menguasai mereka peran Kakang Tumeng Bung Jaya Taruna itu sudah bukan apa-apa lagi. Kalau ia memaksakan kehendaknya untuk menagih janji? Bukan persoalan yang besar, Kang Mbok. Aku akan menyelesaikannya. Benar Dimas? Ya. Aku akan bertanggung jawab. Baiklah Dimas. Jika demikian, sebaiknya sekarang Dimas beristirahat saja dahulu. Nanti persoalan Kakang Jaya Taruna akan kita bicarakan lagi. Istirahat? Maksud Kang Mbok? Bukankah sekarang kita sudah beristirahat? Beristirahatlah di taman, Dimas. Tidak di sini. Suasananya akan berbeda. Di Keputaran Kadipatan Sendang Arum ada sebuah taman yang meskipun tidak begitu luas, tetapi memberikan kesan yang khusus. Benar Kang Mbok? Sebaiknya Dimas membuktikannya. Jika demikian, marilah Kang Mbok. Aku adalah seorang tamu. Jadi aku menurut saja apa yang Kang Mbok kehendaki. Raden Ayur Raksayuda tersenyum. Namun ia pun kemudian melangkah mendahului pergi ke taman Keputaran Kadipatan Sendang Arum. Di belakangnya Kang Jeng Adipati Jaya Negara berjalan mengikutinya. Namun mereka terkejut ketika mereka memasuki taman Keputaran, mereka melihat Kitu Menggung Jaya Taruna sudah berada di taman. Kakang Jaya Taruna? Ya Raden Ayur. Apa yang Kakang lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini? Satu pertanyaan yang aneh Raden Ayur. Kenapa aneh? Bukankah aku berada di rumahku sendiri? Kadipatan ini akan menjadi rumahku dan rumah Raden Ayur. Kelak aku tidak akan memanggil Raden Ayur. Tetapi aku akan memanggil dia Jeng. Raden Ayur tidak akan mengipanggil aku Kakang. Tetapi Kang Mas Adipati. Apa maksudmu? Maksudku? Kenapa Raden Ayur mengajukan beberapa pertanyaan yang aneh-aneh hari ini? Bukankah kita sudah berjanji untuk hidup menjadi suami istri jika segala sesuatunya sudah selesai? Bukankah sudah waktunya aku menagih janji Raden Ayur itu? Tidak. Waktunya masih jauh, Kakang Jala Wajah dan Riri Suwari masih belum tertangkap. Keduanya tidak akan tertangkap. Raden Ayur sudah memerintahkan sekelompok prajurit untuk memburu mereka, membunuhnya dan menguburnya di tempat yang jauh dan terpencil. Dengan demikian, maka mereka tidak akan pernah tertangkap. Apakah dengan demikian aku tidak akan pernah menagih janji? Apakah dengan demikian Raden Ayur tidak akan pernah menjadi istriku? Tidak, Kakang. Aku tetap ada janji yang sudah kita buat. Kita harus menyelesaikan tugas kita. Baru kita dapat memetik hasilnya. Jika tidak, maka para prajurit dan rakyat Sendang Arum akan menilai perbuatan kita. Kitu menggung Jaya Taruna tertawa. Katanya, Raden Ayur menganggap aku seperti anak-anak saja. Kenapa Kakang berpendapat demikian? Tidak, Raden Ayur. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku mau sekarang Raden Ayur menjadi istriku. Sekarang. Jangan kehilangan akal, Kakang. Raden Ayur mengira bahwa aku tidak tahu apa yang Raden Ayur bicarakan dengan Kang Jeng Adipati Jaya Negara di ruang dalam. Aku mendengarkan Raden Ayur. Aku mengambil kesimpulan bahwa Raden Ayur akan mengkhianatiku. Kakang. Kenapa Kakang berkata begitu? Raden Ayur tidak usah ingkar. Sudahlah Kang Mbok. Biarlah kita berterus terang. Berterus terang tentang apa, Dimas? Tentang Kakang Tumenggung Jaya Taruna. Terus terang bagaimana menurut Dimas. Kita tidak memerlukannya lagi. Raden Ayur Raksayuda menarik nafas panjang. Sementara itu dengan nada tinggi Kitu Menggung Jaya Taruna bertanya, apa maksud Kang Jeng Adipati? Kau sudah tidak diperlukan lagi, Kakang. Gegayuhan Raden Ayur Raksayuda sudah tercapai. Ia sudah berhasil mengusir Kang Jeng Adipati sendang arum dari Kadipaten berkat bantuanmu. Ia juga sudah menguasai pastikan Kadipaten ini serta seluruh rakyatnya. Juga berkat bantuanmu. Nah, sekarang Raden Ayur Raksayuda tidak memerlukan kau lagi. Jadi, kau tahu sendiri apa yang akan terjadi pada dirimu. Kalau saja kau tidak menagih janji, mungkin kami akan bersikap lain. Kami siapa yang kau maksud? Kami. Aku dan Raden Ayur Raksayuda. Kalian bukan lagi sosok manusia. Kalian adalah iblis yang paling terkutuk. Jangan menyesali nasibmu yang buruk, Kitu Menggung Jaya Taruna. Kau kira aku akan meratap kemudian menggantung diri karena aku diperlakukan seperti ini? Tidak. Aku harus mendapatkan yang aku inginkan. Aku akan menjadi Adipati di sendang arum. Raden Ayur Raksayuda akan menjadi istriku. Bagaimana kau dapat menjadikan aku istrimu jika aku tidak mau? Tidak ada masalah. Mau atau tidak mau? Bagai ku sama saja. Jika kau mampu memaksaku, maka yang akan kau dapatkan hanyalah wadagaku. Aku memang hanya membutuhkan wadagmu. Bukankah selama ini aku juga hanya mendapatkan wadagmu, bukan hatimu? Dalam ketidakjujuranmu, maka kau bagiku bukan apa-apa lagi kecuali wujud kewadaganmu. Gila. Kau mengigau? Kitu Menggung Jaya Taruna tertawa. Katanya, kau takut Kang Jeng Adipati kecewa karena kau bukan lagi seorang perempuan yang bersih. Omong kosong. Kau tawarkan dirimu kepada Kang Jeng Adipati di sendang arum dengan memancing belas kasihannya. Berurai air mati mohon ampun bagi Kitu Menggung Reksa Yuda. Tetapi setiap kau menghadap, kau kenakan pakaianmu yang terbaik, kau rias wajahmu sampai setebal topeng kayu. Kau bentuk bibirmu seperti bibir Chandra Kirana. Kau bentuk alismu seperti bulan tanggal pertama. Cukup, cukup teriak Raden Ayu Reksa Yuda. Kau pakai tubuhmu sebagai tumbal untuk mencapai keinginanmu. Jika saja Kak Kang Tumenggung Reksa Bawa seorang tumenggung yang rakus seperti aku, maka kau pun tentu telah menyuapnya dengan kepalsuanmu itu. Kau tentu berjanji untuk menjadi istrinya kelap jika Kang Jeng Adipati sudah terusir dari Kadipaten. Tetapi aku kagum akan kebersihan hati Kak Kang Tumenggung Reksa Bawa. Diam. Diam kau. Kau bohong. Semuanya omong kosong. Aku akui, bahwa aku memang bukan perawan karena aku adalah istri Kang Mas Tumenggung Reksa Yuda. Tetapi aku bukan perempuan sekotor yang kau kata kap itu. Ki Tumenggung Jaya Taruna tertawa semakin keras. Lalu katanya kepada Kang Jeng Adipati Jaya Negara, Nah, Kang Jeng Adipati. Itulah perempuan yang bernama Raden Ayu Reksa Yuda. Jika kau pernah mendengar dongeng Yeu Yeu Kekang dan para Kleting, maka Raden Ayu Reksa Yuda adalah salah seorang di antara para Kleting itu. Tetapi bukan Kleting Kuning. Meskipun cantik, tetapi ia adalah sisa si Yeu Yeu Kang Kang. Diam kau Jaya Taruna bentak Kang Jeng Adipati, kau kira aku percaya kepada celotahmu itu. Kau mencoba untuk memfitnah Kang Mbok Reksa Yuda karena kemauanmu tidak diturutinya. Itu adalah kebiasaan orang-orang licik yang tidak menghormati harga dirinya sendiri. Apa saja yang kau katakan, tidak akan dapat menghapus kenyataan yang sudah terjadi. Diamlah. Sebentar lagi, kau akan disinkirkan dari Taman Keputaran Kadipatan Sendang Arum ini. Siapa yang akan menyingkirkan aku? Aku adalah Jaya Taruna, Adipati yang baru di Sendang Arum. Tidak ada orang yang memiliki kemampuan melebih kemampuanku. Kau sudah menjadi gila. Tetapi bagiku kasama sekali tidak terbahaya. Kau mau apa Adipati Pucang Kembar? Aku berada di tanahku sendiri. Di bumiku sendiri dan di rumahku sendiri. Aku akan membunuhmu. Kau sudah tidak diperlukan lagi di sini. Kau harus disinkirkan, agar kau tidak mengganggu perjalanan kami untuk seterusnya. Adipati Pucang Kembar tidak dapat membuat jantungku berdebar-debar. Jika kau tidak mati di taman ini karena kau berhasil melarikan diri, maka aku akan memburumu. Aku akan menjadikan Pucang Kembar Karang Abang. Kau bermimpi Jaya Taruna. Bersiaplah. Aku akan membunuhmu. Ketika Kang Jeng Adipati bergeser mendekat, maka Kitu Menggung Jaya Taruna pun segera mempersiapkan dirinya pula. Kang Jeng Adipati Pucang Kembar yang sangat marah itu pun segera menyerangnya. Dengan garangnya Kang Jeng Adipati melanda Kitu Menggung Jaya Taruna seperti angin prahara. Tetapi Kitu Menggung sudah siap sepenuhnya. Karena itu maka ia pun mampu menghindari serangan itu. Bahkan dengan cepat, Kitu Menggung Jaya Taruna pun telah membalas menyerang. Dengan demikian maka pertempuran di Taman Keputaran itu dengan cepat menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Kang Jeng Adipati adalah seorang Adipati yang masih terhitung muda. Tetapi dengan berbagai laku, Kang Jeng Adipati telah menguasai ilmu yang tinggi. Namun Kitu Menggung Jaya Taruna pun memiliki kemampuan yang tinggi. Ia ditempa oleh pengalaman yang berat dalam hidupnya. Semasa remajanya, dan masa-masa mudanya Kitu Menggung dibentuk dalam suasana yang keras dan berat. Kitu Menggung reksabawalah yang telah mengentaskannya dari dunianya yang kelam dan tidak berpengharapan. Oleh Kitu Menggung reksabawalah, kehidupan Jaya Taruna mulai terangkat. Jaya Taruna mulai melihat peletik-peletik sinar yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Sehingga akhirnya Kitu Menggung Jaya Taruna itu pun menjadi seorang Tumenggung. Dengan demikian, maka perjuangan hidupnya yang berat telah mewarnai kemampuannya. Dengan garang pula Kitu Menggung Jaya Taruna mengimbangi serangan-serangan Kang Jeng Adipati yang sedang marah itu. Keduanya pun saling menyerang dan bertahan. Sekali-sekali kaki Kang Jeng Adipati terjulur menggapai tubuh Kitu Menggung. Namun kemudian, Kitu Menggunglah yang loncat sambil menjulurkan tangannya ke arah dada. Bahkan sekali-sekali telah terjadi benturan di antara dua kekuatan yang besar itu. Keduanya pun telah tergetar dan terdorong surut beberapa langkah. Kang Jeng Adipati itu tergetar beberapa langkah surut ketika Kitu Menggung Jaya Taruna berhasil mengenai dadanya. Tangannya yang terjulur lurus, berhasil menerobos pertahanannya, sehingga terasa seakan-akan segumpal batu pada setelah jatuh menimpa dadanya. Namun Kang Jeng Adipati dengan cepat memperbaiki kedudukannya. Ketika Kitu Menggung Jaya Taruna meloncat menyerang, maka dengan cepat kaki Kang Jeng Tumenggung itu terjulur lurus mengenai lambungnya. Kitu Menggung Jaya Taruna terdorong beberapa langkah surut. Namun Kitu Menggung masih tetap mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia tidak jatuh terlentang. Pertempuran pun kemudian menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka sampai ke puncak. Namun kemudian ternyata bahwa Kang Jeng Adipati Jaya Negara dari Pucang Kembar merasa sulit untuk mengimbangi ilmu Kitu Menggung Jaya Taruna, sehingga dengan demikian, maka Kang Jeng Adipati pun setiap kali berloncatan surut. Agaknya Raden Ayureksayuda mampu melihat kesulitan Kang Jeng Adipati. Karena itu, maka ia pun segera meninggalkan Taman Keputaran untuk mencari Kitu Menggung Perang Wandawa. Seorang senapati dari Pucang Kembar yang memimpin prajurit segelar sepapan dari Pucang Kembar yang datang bersama Kang Jeng Adipati. Agaknya Kitu Menggung Perang Wandawa tidak tahu apa yang terjadi di Taman Keputaran. Karena itu, ketika berlari-lari kecil Raden Ayureksayuda menghampirinya di peringgitan, maka Kitu Menggung Perang Wandawa itu terkejut. Di mana Kang Jeng Adipati sekarang? Di Taman. Apakah Raden Ayureksayuda menghampirinya di peringgitan, maka Kitu Menggung Perang Wandawa itu pun berlari menuju ke Taman Keputaran. Di Taman, Kang Jeng Adipati benar-benar sudah berada dalam kesulitan. Karena itu, maka Kang Jeng Adipati pun segera menarik kerisnya. Kau akan mati oleh pusakaku, Jaya Taruna. Jika pusakaku sudah keluar dari rangkanya, maka keris ini harus meneguk darah. Kali ini darah mulah yang akan diminumnya. Namun Kitu Menggung Jaya Taruna pun segera menarik kerisnya pula sambil berkata, jangan sesumbar, Jaya Negara. Kau tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa kau tidak dapat mengalahkan aku. Tetapi kerisku yang haus ini akan minum darahmu. Kau lihat, pamer kerisku yang cemerlang. Kerismu bukan apa-apa dibanding dengan kerisku, Jaya Negara. Apalagi orang yang memegangnya memiliki kelebihan. Maka jangan menyesal bahwa kau datang ke Sendang Arum sekedar ingin dikubur. Mungkin Raden Ayu Reksa Yuda akan menangisimu. Tetapi jika mayatmu sudah ditimbun dengan tanah, maka Raden Ayu sudah akan dapat tertawa lagi. Ia sudah melupakanmu, karena ia akan selalu bersamaku. Setan kau Jaya Taruna terdengar suara di pintu butulan. Ketika mereka berpaling, maka dilihatnya Kitu Menggung Perang Wandawa berdiri tegak di pintu sambil bertolak pinggang. Kau sadari, apa yang kau lakukan Jaya Taruna? Kemarilah pengecut. Kau hanya seorang abdi. Kau tidak perlu mengetahui persoalan apa yang telah terjadi. Tetapi jika kau akan menjelalat telapak kaki bendaramu, marilah. Keroyok aku. Anak Demit. Kau kira kau ini siapai? Aku Adipati Sendang Arum. Suami Raden Ayu Reksa Yuda. Kelak kau harus memanggilnya Gusti Putri. Bukan hanya sekedar Raden Ayu. Kau masih saja mengigau. Apa yang harus hamba lakukan, Kang Jeng? Kita bunuh orang gila ini. Marilah. Datanglah bersama-sama. Aku akan melumatkan kalian di sini. Mereka pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kitu Menggung Jaya Taruna seorang diri melawan Kang Jeng Adipati Pucang Kembar dan Senapatinya yang terpercaya. Kiprang Wandawa. Namun betapa tingginya ilmu Kitu Menggung Jaya Taruna, ternyata ia tidak mampu mengimbangi kekuatan kedua orang lawannya. Sehingga sekali-sekali Kitu Menggung Jaya Taruna harus berloncatan mengambil jarak. Namun Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Perang Wandawa tidak banyak memberinya kesempatan. Setiap kali mereka segera memburu dan menyerang seperti banjir bandang. Ternyata bahwa Kitu Menggung Jaya Taruna benar-benar terdesak. Kitu Menggung Perang Wandawa pun telah menarik kerisnya pula, sehingga tiga buah keris yang hitam berkilauan dengan suasana warna berbeda, saling menyambar di udara. Ternyata keris Kang Jeng Adipati mampu menembus pertahanan Kitu Menggung Jaya Taruna, sehingga ujungnya telah menyentuh kulitnya, sehingga segores luka telah menganga. Kitu Menggung Jaya Taruna segera menyadari, bahwa ia tidak akan mampu mempertahankan dirinya melawan kedua orang itu. Apalagi tubuhnya telah terluka. Ia tahu bahwa keris Kang Jeng Adipati itu tentu mengandung bisa yang keras. Karena itu ia harus mempunyai waktu untuk mengobati lukanya itu sebelum bisanya menjalar kemana-mana. Karena itu, maka Kitu Menggung yang tidak dapat ingkar dari kenyataan itu memilih untuk meninggalkan arna pertempuran. Dengan tangkasnya Kitu Menggung Jaya Taruna pun segera berlari ke pintu butulan. Meloncat kelongkangan dan berlari melalui pintu seketeng, turun ke tempat kudanya ditambatkan. Dengan sigapnya Kitu Menggung Jaya Taruna pun telah meloncat ke punggung kudanya. Sesaat kemudian, maka keduanya pun berlari seperti dikejar hantu meninggalkan dalam kadipaten. Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Perang Wandawa mencoba untuk mengejarnya lewat pintu seketeng, sementara Raden Ayureksayuda berlari ke pendapa dan berteriak, tangkap Kitu Menggung Jaya Taruna. Jangan biarkan orang itu melarikan diri. Demang ngampel dan demang wangon terkejut. Serentak mereka berdiri dan bertanya, apa yang telah terjadi? Kalian lihat Kitu Menggung Jaya Taruna melarikan diri. Melarikan diri bertanya Kiedemang Wangon. Ya, melarikan diri. Siapkan sekelompok orang-orang kalian. Kejar dan tangkap hidup atau mati. Kenapa Kitu Menggung Jaya Taruna harus ditangkap? Kitu Menggung Jaya Taruna ternyata ular berkepala dua. Ia sangat berbahaya. Kedua orang demang masih termangu-mangu ketika Kang Jeng Adipati Jaya Negara mendekati mereka dan berkata tidak perlu. Tetapi ia sangat berbahaya, Dimas Sahutra dan Ayureksayuda. Tidak seorang pun yang akan dapat bertahan hidup jika kulitnya tergores oleh ujung kerisku seperti Kitu Menggung Jaya Taruna. Ia tentu akan segera mati. Bisa di ujung kerisku adalah bisa yang sangat tajam. Tetapi, jika ia mampu mendapatkan obatnya? Tidak. Sulit sekali untuk mendapatkan penawarnya. Sebelum ia menemukan seseorang yang dapat mengobatinya, ia tentu sudah mati. Seandainya Kitu Menggung itu pulang, maka ia hanya akan mendapat kesempatan sekejap untuk minta diri kepada Nyi Tumenggung. Raden Ayureksayuda mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Demang ngampel bertanya, apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Kitu Menggung Jaya Taruna? Ceritanya panjang, Ki Demang jawab Raden Ayureksayuda. Besok aku akan memberikan penjelasan selengkapnya. Tetapi untuk sementara ini aku hanya dapat mengatakan, bahwa Kitu Menggung Jaya Taruna telah berjuang tidak bagi kepentingan kalian. Tidak bagi kepentingan rakyat sendang arum yang haus akan keadilan dan kebenaran. Tetapi ia berjuang bagi pamrih pribadinya. Pada saat kita berada pada puncak perjuangannya, Kitu Menggung Jaya Taruna menjadi seperti orang bila. Aku dipaksanya untuk menuruti keinginannya. Untunglah Kang Jeng Adipati Jaya Negara dipucang kembar dan Ki Tu Menggung Perang Wandawa melihat kekasarannya, sehingga mereka telah menyelamatkan aku. Ki Demang Wangon dan Ki Demang Ngampel mengangguk-angguk kecil. Namun mereka nampaknya masih agak ragu terhadap keterangan Raden Ayureksayuda itu. Tetapi mereka tidak bertanya lebih jauh. Apalagi Raden Ayureksayuda serta Kang Jeng Adipati dan Ki Tu Menggung Perang Wandawa telah masuk lagi ke ruang dalam-dalam Kadipaten. Jangan hiraukan lagi Jaya Taruna, Kang Mbok berkata Adipati Jaya Negara kemudian. Baiklah, Dimas. Aku percaya kepada Dimas. Ia tidak akan mencapai pintu gerbang kota, Raden Ayu berkata Ki Tu Menggung Perang Wandawa. Raden Ayureksayuda itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Ki Tu Menggung Jaya Taruna melarikan kudanya semakin cepat. Semula ia ingin pulang. Tetapi niat itu diurungkan. Para prajurit di dalam Kadipaten agaknya tentu akan mencarinya di rumahnya. Karena itu, maka Ki Tu Menggung pun melarikan kudanya keluar pintu gerbang kota. Sebenarnya lah bahwa racun di tubuhnya sudah mulai menjalar bersama dengan darahnya. Ketika ia sampai di sebuah bulak yang sepi, Ki Tu Menggung menyempatkan diri berhenti sejenak. Diambilnya obat penawar racun yang selalu dibawanya. Dengan hati-hati obat itu pun ditaburkannya di atas lukanya. Tetapi tidak terasa akibat apa-apa pada luka itu. Tidak ada darah yang kental yang mengalir didesak oleh darah segar di dalam tubuhnya. Bahkan di beberapa bagian tubuhnya telah mulai nampak noda-noda yang berwarna kebiru-biruan. Gila Adipati Jaya Negara. Obat penawar racunku tidak dapat bekerja melawan racun di kerisnya. Tentu bukan warangan biasa. Tentu ada ramuan lain yang dicampur pada warangannya itu. Ki Tu Menggung Jaya Taruna pun kemudian kehilangan harapan untuk tetap hidup. Ia akan mati. Tetapi ia tidak mau mati di pinggir jalan tanpa diketahui oleh siapapun juga. Karena itu, maka Ki Tu Menggung itu pun segera meloncat kembali ke punggung kudanya. Melarikan kudanya seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kemana pertanyaan itulah yang terbesit di hatinya. Namun akhirnya Ki Tu Menggung itu berkata kepada diri sendiri, tidak ada tujuan yang mapan. Sebaiknya aku menemui siapa saja yang dapat aku ajak bicara tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi di Sendang Arum. Ketika tiba-tiba terbersit di kepalanya nama Ki Ajar Anggara, kakek Jala Wajah, Ki Tu Menggung tidak sempat berpikir lebih panjang lagi. Ia pun segera melarikan kudanya menuju ke lereng bukit. Ke rumah Ki Ajar Anggara. Ia pernah datang ke rumah itu beberapa kali. Terakhir ia menjemput Jala Wajah di saat Raden Tu Menggung Reksa Yuda terbunuh. Tetapi Jala Wajah ternyata tidak mau datang karena keberadaan Raden Ayur Reksa Yuda di rumahnya. Ki Tu Menggung Jaya Taruna tidak tahu persoalan apa yang ada di antara Raden Jala Wajah dengan Raden Ayur Reksa Yuda. Yang diketahuinya Raden Jala Wajah tidak setuju jika ayahnya menikah lagi dengan perempuan yang masih jauh lebih muda daripadanya. Aku akan mengatakan kepada Angger Jala Wajah berkata Ki Tu Menggung Jaya Taruna di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, tubuhnya semakin lama terasa menjadi semakin lemah. Racun di lukanya benar-benar telah menyebar di seluruh tubuhnya. Hanya karena daya tahannya yang luar biasa, serta obat penawar racunnya yang sedikit menghambat, maka Ki Tu Menggung Jaya Taruna masih tetap hidup betapapun ia menjadi sangat lemah. Tetapi kudanya masih berlari dengan cepat. Ki Tu Menggung Jaya Taruna akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak akan mampu melawan racun di ujung keris kangjeng Adipati. Ia pun tidak dapat berharap banyak kepada Ki Ajar Anggara. Mungkin Ki Ajar Anggara mempunyai obat penawar racun. Tetapi mungkin penawar racunnya itu pun tidak akan berarti apa-apa. Meskipun demikian Ki Tu Menggung Jaya Taruna ingin sampai ke Pondok Ki Ajar untuk memberikan beberapa pesan. Karena itu dipaksanya tubuhnya yang menjadi semakin lemah itu untuk tetap berpacu di punggung kudanya. Tetapi semakin lama, Ki Tu Menggung merasa dirinya menjadi semakin lemah, bahkan Ki Tu Menggung sudah mulai bimbang apakah ia akan dapat sampai ke Pondok Kecil tempat tinggal Ki Ajar Anggara. Bahkan apakah mungkin ia akan dapat bertemu dengan Jala Wajah, meskipun ketika sekelompok prajurit datang mencarinya di Pondok Kecil tempatnya, Jala Wajah itu tidak ada. Pengharapan Ki Tu Menggung Jaya Taruna timbul lagi ketika kudanya mulai memanjat tebing di lareng bukit. Pondok itu sudah tidak jauh lagi. Rasa-rasanya sudah berada di jangkauan tangannya yang lemah. Tetapi tubuh Ki Tu Menggung menjadi semakin lemah. Bahkan Ki Tu Menggung itu pun kemudian telah menelungkup di leher kudanya. Ki Tu Menggung sudah kehilangan tenaganya sama sekali, sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika kudanya itu berlari semakin lambat dan akhirnya berhenti. Perumputan segar yang tumbuh di pinggir jalan sempit agaknya lebih menarik bagi kudanya daripada harus berlelah-lelah berlari di jalan setapak di lareng bukit. Sementara itu, sebuah iring-iringan sedang berjalan menuju ke pondok di lareng bukit itu pula. Ki Ajar Anggara, Raden Jalawaja yang memimbing Raden Ajeng Ririswari, Suratama, Raga Jati dan Raga Jaya. Ketika mereka muncul dari balik sebuah gumuk kecil, Ki Ajar Anggara tertegun. Di lorong kecil, agak di bawah, nampak seekor kuda dengan seorang penunggangnya yang menelungkup di leher kudanya itu. Kau lihat kuda itu, Jalawaja bertanya Ki Ajar. Ya, Eang. Nampaknya ada yang tidak wajar. Penunggangnya tertelungkup di leher kuda itu. Aku akan melihatnya. Hati-hatilah. Jika itu sebuah jebakan, maka kau harus dengan cepat menghindar. Ya, Eang. Namun ketika Jalawaja akan menuruni tebing, Suratama berkata aku akan menyertaimu, Jalawaja. Marilah. Tetapi berhati-hatilah, keduanya pun kemudian meluncur turun. Kau di sini saja Raden Ajeng berkata Ki Ajar Anggara ketika ia melihat Ririswari bergeser menepi ke bibir tebing. Jalawaja dan Suratama dengan hati-hati mendekati orang yang menelungkup itu. Rasa-rasanya orang itu tidak bergerak. Bahkan nafasnya mulai tidak teratur. Agaknya orang itu terluka desis Jalawaja. Kisanak. Kisanak panggil Jalawaja. Tetapi orang itu tidak menjawab. Yang terdengar adalah Erang yang tertahan. Jalawaja pun mendekati orang itu. Ketika ia mencoba melihat wajahnya, maka tiba-tiba saja ia berkata, Suratama. Paman itu menggung Jaya Taruna. Suratama terkejut. Dengan serta-merta ia meloncat mendekati tubuh itu dan memperhatikan wajahnya yang sebagian tersembunyi di lahir kudanya. Ayah. Ayah Suratama hampir berteriak. Dengan serta-merta dibantu oleh Jalawaja ia mengangkat tubuh itu dari punggung kudanya, meletakkannya di tanah, sedangkan kepala Ketumenggung itu berada di pangkuannya. Ayah. Ayah Suratama mengguncang-guncang tubuh ayahnya itu. Ketumenggung membuka matanya. Dengan suara lirih ia pun bertanya, Kau siapa? Aku Suratama ayah. Suratama. Kau Suratama. Ya, ayah. Perlahan-lahan Ketumenggung membuka matanya dan mencoba untuk memandang anak muda yang menyanggak kepalanya. Apakah aku sudah mati dan nyawaku sempat menemui anak kudesis Ketumenggung Jaya Taruna? Tidak. Ayah masih tetap hidup. Bagaimana mungkin aku dapat menemui Musuratama? Aku sekarang berada di mana? Sementara itu, mereka yang berada di atas tebing pun telah turun pula. Dengan hati-hati Raga Jati dan Raga Jaya membantu Raden Ajeng Ririswari yang ikut turun mendekati Ketumenggung Jaya Taruna. Ketumenggung desis Kiajar Anggara di telinga Ketumenggung Jaya Taruna. Kau siapa bertanya Ketumenggung lirih. Aku ajar Anggara, Ketumenggung. Kiajar Anggara Ketumenggung berusaha untuk bangkit. Tetapi Kiajar Anggara menahannya, jangan bangkit Ketumenggung. Nampaknya Ketumenggung telah terluka. Aku terluka oleh hujung keris Kang Jeng Adipati Jaya Negara, Kiajar. Keris itu beracun tajam suara Ketumenggung perlahan dan patah-patah. Kiajar Anggara pun segera melihat luka Ketumenggung. Nampaknya racun di ujung senjata yang melukai Ketumenggung itu sangat tajam. Kiajar juga melihat bahwa luka itu sudah diobati. Tetapi obat itu tidak mampu menghisap racun yang sudah terlanjur berada di dalam darah Ketumenggung. Kiajar pun kemudian telah mengambil sebuah bumbung kecil. Ditaburkannya serbuk yang berwarna gelap di luka di tubuh Ketumenggung Jaya Taruna. Ketumenggung menggeliat. Ia merasa pedih di lukanya. Namun racun yang telah menjalar di tubuhnya, bahkan sudah menimbulkan noda kebiru-biruan di beberapa tempat itu sangat sulit ditawarkan. Ketumenggung berkata Kiajar, tempat ini sudah tidak terlalu jauh dari rumahku. Marilah. Aku persilahkan Ketumenggung pergi ke rumahku. Mudah-mudahan ada care untuk melawan racun di tubuh Ketumenggung. Tidak ada gunanya, Kiajar. Aku sudah tidak kuat lagi. Kita berusaha Ketumenggung. Aku akan mati. Bukankah kita wenang berusaha meskipun segala sesuatunya akan kita kembalikan kepada kuasa yang maha agung. Ketumenggung tidak menjawab. Tetapi nafasnya menjadi semakin tengah-engah. Kiajar anggara telah memasukkan sebutir obat di sela-sela bibirnya. Obat yang akan dapat membantu daya tahan tubuh Ketumenggung Jaya Taruna. Surat Tama, dibantu oleh Jala Wajah, Raga Jati dan Raga Jaya kemudian mengangkat tubuh Ketumenggung itu ke atas punggung kuda. Dikembalikannya Ketumenggung seperti keadaan sebelumnya. Menelungkup di atas leher kudanya. Marilah. Kita akan melanjutkan perjalanan. Rumahku tinggal beberapa langkah lagi. Tetapi mereka tidak memanjat tebing yang tadi mereka turuni. Mereka memilih jalan yang lebih landai. Selain Riri Suwari yang akan mengalami kesulitan, maka kuda yang mendukung Ketumenggung itu pun akan mengalami kesulitan pula. Perlahan-lahan mereka bergerak menuju ke Pondok Kiajar Anggara. Jarak yang pendek itu terpaksa ditempuh dalam waktu yang terhitung panjang. Namun akhirnya mereka sampai keregol halaman Pondok Kiajar Anggara. Ketumenggung reksabawa terkejut melihat iring-iringan itu. Disambarnya tombak pendeknya sambil berdesis di muka pintu buka pintu butulan di belakang Kang Jeng. Ada apa? Beberapa orang mendatangi tempat ini. Kang Jeng Adipati masih belum beranjak dari tempatnya. Bahkan kemudian Kang Jeng Adipati itu pun ikut melihat keluar lewat pintu depan Pondok Kiajar Anggara. Sebelum Kang Jeng Adipati melihat yang lain, yang pertama-tama dilihatnya adalah anak perempuannya, Riri Suwari yang berjalan agak timpang, dengan alas kaki kelumpring yang sudah kering. Tanpa berkata sepatah katapun Kang Jeng Adipati telah meloncat menyongsong anak perempuannya ku. Riris. Riris panggil Kang Jeng Adipati. Riris pun melihat ayahnya turun dari tangga Pondok Kiajar Anggara. Ia pun segera berlari mendapatkan ayahnya. Keduanya berpelukan. Riris tidak dapat menahan air matanya yang mengalir membasai baju ayahandanya. Kau tidak apa-apa Riris? Tidak ayah. Syukurlah. Kakang Jalawaja dan Suratama telah menyelamatkan hamba. Kemudian datang pula Raga Jati dan Raga Jaya yang juga berniat menyelamatkan hamba. Terakhir adalah Kiajar Anggara sendiri yang menyusul Raga Jati dan Raga Jaya. Sambil melepaskan Riris. Kang Jeng Adipati pun bertanya, siapa orang itu dan kenapa? Ayah, Kang Jeng. Ayah, Tumenggung Jaya Taruna, Suratama lah yang menyaut. Kakang Tumenggung Jaya Taruna. Kenapa? Kang Jeng berkata Kiajar Anggara menyelah, Jika berkenan, aku akan membawa Kitu Menggung Jaya Taruna dan membaringkannya diserambi. Silahkan. Kiajar. Silahkan. Sejenak kemudian, Suratama, Jala Wajah, Raga Jati dan Raga Jaya pun mengusung tubuh Kitu Menggung Jaya Taruna dan membaringkannya di atas tikar putih diserambi. Kakang Jaya Taruna itu kenapa bertanya Kang Jeng Adipati? Kitu Menggung Desiski Ajar Anggara, Kitu Menggung sekarang sedang menghadap Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati siapa? Kang Jeng Adipati Jaya Negara berniat membunuhku. Bukan. Bukan Kang Jeng Adipati Jaya Negara. Tetapi Kang Jeng Adipati Wiraku Suma dari Sendang Arum. Oh. Kang Jeng Adipati. Ya. Ini aku Kakang. Hamba mohon ampun, Kang Jeng. Hamba sudah melangkah ke jalan yang sesat. Hamba menuruti saja keinginan Raden Ayureksayuda, sehingga hamba telah diperalatnya tanpa dapat menghindarkan diri. Apa yang sudah terjadi, Kakang? Kang Jeng Adipati Jaya Negara telah datang ke Sendang Arum dengan prajurit segelar sepapan. Jadi Pucang Kembar telah menyerang Sendang Arum dengan memanfaatkan saat-saat Sendang Arum sedang dilanda kekisruhan? Tidak, Kang Jeng. Nampaknya antara Kang Jeng Adipati Pucang Kembar dan Raden Ayureksayuda telah ada kesepakatan. Bahkan agaknya mereka akan mengikat hubungan antara Pucang Kembar dan Sendang Arum dengan tali perkawinan. Maksudmu? Antara Kang Jeng Adipati Jaya Negara dengan Raden Ayureksayuda? Kang Jeng Adipati Wirakusuma menggeretakan giginya. Namun kemudian ia pun bertanya, lalu apa yang terjadi atas dirimu? Suara Kitu Menggung Jaya Tarunan Jeng jadi semakin rendah dan perlahan, hamba berselisih dengan Kang Jeng Adipati Pucang Kembar di Keputran. Ketika hamba mendesak dan bahkan hampir menguasai medan, Kitu Menggung Perang Wadana, senapati dari Pucang Kembar yang aku kira seorang yang baik hati sebagaimana hamba temui di Pucang Kembar, telah ikut melibatkan diri, sehingga hamba harus bertempur melawan dua orang lawan. Dan kau terluka, Kak Kang? Hamba Kang Jeng. Kang Jeng Adipati Jaya Negara melukai hamba dengan kerisnya yang beracun. Biarlah Ki Ajar membantumu, mengatasi racun itu, Kak Kang. Tidak, Kang Jeng. Tidak ada obat yang dapat menolong hamba. Racun itu kuat sekali. Kang Jeng Adipati itu memandang Ki Ajar Anggara. Namun Ki Ajar itu pun berkata, aku sudah memberikan obat terbaik, Kang Jeng. Tetapi agaknya racun itu sulit dicarikan penawarnya. Yang kemudian dapat aku lakukan adalah memberikan reramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Apakah racun di dalam tubuhnya itu tidak dapat diatasi? Ki Ajar Anggara menarik napas panjang. Tetapi ia tidak menjawab. Sudahlah Kang Jeng. Hamba tidak akan dapat bertahan lama. Obat yang diberikan oleh Ki Ajar Anggara memberikan kesempatan kepada hamba untuk masih dapat bertemu dengan Kang Jeng Adipati. Ki Tumenggung itu menarik napas panjang. Lalu katanya pula, Kang Jeng. Hamba ingin mohon ampun atas kelakuan hamba. Atas ketidaksetiaan hamba. Hamba telah berhianat kepada Kang Jeng Adipati. Sudahlah, jangan pikirkan lagi, Kakang. Apakah Kang Jeng bersama dengan Kakang Tumenggung Reksabawa? Ya. Apakah hamba diperkenankan berbicara dengan Kakang Reksabawa? Aku di sini Adi Sahut Ki Tumenggung. Reksabawa yang bergeser mendekat. Kakang suara Ki Tumenggung Jaya Taruna menjadi semakin lirih. Aku mohon maaf kepadamu, Kakang. Aku adalah jenis orang yang tidak mengenal terima kasih. Kakang yang seakan-akan menemukan aku sebagai anak jalanan dan kemudian membawa aku kepada kedudukan yang terbaik di Sendang Arum, ternyata sudah aku lupakan. Bahkan aku sampai hati berniat untuk menyingkirkan Kakang Tumenggung. Kau tidak usah memikirkan macam-macam persoalan Adi. Beristirahatlah sebaik-baiknya. Ki Tumenggung Jaya Taruna mencoba untuk tersenyum. Katanya kemudian, Suratama. Ya, Ayah. Aku tidak akan dapat bertemu dengan ibumu lagi. Suratama. Jangan berkata begitu, Ayah. Bukankah Ki Ajar Anggara telah memberikan obat kepada Ayah. Tetapi aku tidak akan dapat bertahan lagi. Aku akan mati. Tetapi aku tidak menyesal. Pada saat terakhir aku sudah bertemu dengan orang-orang yang telah aku hianati. Aku telah bertemu dengan orang-orang yang baik, yang telah sudi mengampuni aku. Tetapi Ayah harus bertahan. Suratama. Sampaikan kepada ibumu. Aku minta maaf kepadanya. Ia adalah seorang ibu yang baik, yang setia dan bertanggung jawab. Ketika aku masih berada di tataran terbawah dan hidup dalam kesederhanaan, ibumu tidak pernah mengeluh. Ia menjalankan kewajibannya dengan sepenuh hati. Ibumu selalu melupakan kekurangan-kekurangan yang pernah ada. Ya, Ayah. Ia adalah seorang penurut dan hidup dengan penuh keprihatinan. Kitu menggung jaya taruna itu berhenti sejenak. Nafasnya menjadi terengah-enggah. Namun kemudian ia pun melanjutkannya. Tetapi ketika aku berhasil memanjat pada tataran yang tertinggi di sendang arum aku sudah melupakan sangkan paraning dumadi. Aku telah berubah. Dan perubahan ini membuat ibumu menjadi lebih tertekan. Ia menjadi lebih menderita lagi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terutama di telik dari sisi perasaannya ada setitik air matu di pelupuk Kitu menggung jaya taruna, suratama. Katakan kepadanya bahwa aku minta maaf. Seharusnya aku tidak kehilangan diriku sendiri dalam keberhasilanku. Ayah akan dapat mengatakannya sendiri kelap jika ayah sudah sembuh. Tetapi Kitu menggung jaya taruna menggeleng. Katanya, aku tidak akan sembuh, suratama. Aku tahu itu. Jangan mendahului kehendak yang maha agung, adidasis Kitu menggung reksa bawa. Tidak, kakang aku tidak mendahului kehendak yang maha agung. Tetapi aku telah menerima isyaratnya, bahwa aku harus segera menghadapnya. Ki ajar anggara menjadi semakin berdebar-debar. Ketika ia merabah leher Kitu menggung jaya taruna, maka wajahnya menjadi tegang. Ki ajar mengerti, bahwa waktu yang tersisa pada Kitu menggung jaya taruna tinggallah sedikit. Namun agaknya Kitu menggung jaya taruna pun menyadarinya. Karena itu, maka Kitu menggung itu pun telah minta maaf kepada Ki ajar anggara, kepada Jala wajah, kepada anaknya, kepada putra-putra Kitu menggung reksa bawa. Aku minta maaf kepada semuanya. Kang Jeng Adipati yang juga sudah melihat kemungkinan bahwa Ki jaya taruna tidak akan bertahan lebih lagi berkata, semua sudah dimaafkan Kitu menggung. Tidak ada lagi yang tersisa. Kitu menggung mengangguk-angguk. Kemudian kepada Ki ajar anggara, Kitu menggung itu pun bertanya, Kitu menggung, apakah yang kuasa masih juga mau memaafkan aku? Kitu menggung, yang maha agung telah memancarkan kasihnya kepada seluruh bumi ini. Kepada isinya, kepada penghuninya dan kepada semuanya. Juga kepada Kiti menggung jaya taruna. Karena itu, jika Kitu menggung memohon dengan sungguh-sungguhan pun akan segala kesalahan yang pernah Kitu menggung perbuat, maka yang maha agung itu tentu akan mengampuninya. Apakah Ki ajar berkata sesungguhnya atau sekadar memberikan sedikit penghibur kepadaku di saat terakhir ini? Jika Kitu menggung yakin dan percaya dengan tulus, maka pengampunan itu benar-benar akan diberikan. Kitu menggung jaya taruna tersenyum. Katanya kemudian, Kang Jeng. Nampaknya ada hubungan antara Raden Ayureksayuda dengan Kang Jeng Adipati Pucang Kembar. Hamba mohon Kang Jeng berhati-hati. Ya, Kakang. Aku akan berhati-hati. Kitu menggung itu mengangguk-angguk kecil. Ia mencoba memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun sinar matanya pun menjadi semakin redup. Suratama desisnya. Ayah. Tetapi Kitu menggung jaya taruna sudah memejamkan matanya. Ketika Kiajar Anggara menyentuh lehernya, maka ia pun berkata, Kitu menggung sudah berlalu. Yang terdengar adalah desah Suratama, ayah. Suratama itu pun menelungkup ke atas tubuh ayahnya yang terdiam untuk selamanya. Semua orang yang ada di sekeliling Kitu menggung jaya taruna itu menunduk. Mereka telah memberikan penghormatan terakhir pada saat Kitu menggung itu memejamkan matanya. Dendam yang tersimpan di hati, terutama Kang Jeng Adipati dan Kitu menggung Reksa Bawa telah hanyut bersama kematian Kitu menggung jaya taruna. Bahkan telah timbul perasaan kasihan di hati mereka menyaksikan penyesalan yang mendalam pada Kitu menggung jaya taruna di saat terakhirnya. Tetapi Kitu menggung jaya taruna tidak mempunyai waktu lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Kesalahan yang sudah terjadi itu tetap saja merupakan satu kesalahan. Hari itu juga, tubuh Kitu menggung jaya taruna yang sudah mebeku itu pun telah diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Kemudian dikuburkan tidak terlalu jauh dari pondok Kiajar Anggara, ditengarai dengan sebuah batu yang besar, di bawah sebatang pohon cangkring. Di malam hari, semuanya yang ada di pondok Kiajar Anggara itu duduk di ruang dalam. Mereka masih memperbincangkan kematian Kitu menggung jaya taruna. Mereka juga masih memperbincangkan keadaan di Sendang Arum. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Lewat tengah malam, maka Kiajar Anggara telah minta agar anak-anak muda yang ada di pondok itu beristirahat di ruang belakang. Di ruang belakang terdapat sebuah hamben yang besar, yang akan dapat dipergunakan oleh anak-anak muda itu bersama-sama. Sepeninggal mereka, Kang Jeng Adipati sempat bertanya kepada Riri Suwari, bagaimana pendapatmu tentang Jalawaja dan Suratama? Apakah mereka dapat dipercaya? Menurut pendapat hamba, mereka dapat dipercaya ayah. Apalagi setelah Kitu menggung jaya taruna terbunuh. Sementara itu, Kang Jalawaja telah meyakini pula, bahwa bukan ayah Anda yang telah bersalah membunuh waktu menggung Reksa Yuda. Apalagi setelah perkembangan keadaan yang terakhir ini. Baiklah. Jika kau percaya kepada mereka, maka aku pun akan mempercayai mereka. Mereka adalah anak-anak muda yang memiliki kelebihan dari anak-anak sebayanya. Sementara itu, perjuangan untuk mengambil kembali kedudukanku masih panjang. Kang Jeng berkata Kitu menggung Reksa Bawa, sebaiknya kita jangan menunggu kedudukan Raden Ayu Reksa Yuda yang didukung oleh Kang Jeng Adipati Jaya Negara itu menjadi mapan. Aku tahu maksud kakang. Tetapi sudah tentu kita tidak dapat tergesa-gesa. Kita harus mengetahui keadaan yang sebenarnya di Sendang Arum. Kita harus tahu sikap rakyat Sendang Arum serta para prajuritnya. Hamba mengerti, Kang Jeng. Biarlah hamba membuat hubungan dengan para senapati di Sendang Arum yang mungkin dapat hamba ajak bekerja sama. Itu akan sangat berbahaya bagimu kakang. Jika kakang salah menilai orang, maka kakang akan dapat justru ditangkap dan mengalami nasib yang sangat buruk. Aku mengerti, Kang Jeng. Tetapi jika tidak ada langkah-langkah yang pasti, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita akan tetap saja berada di sini sedangkan pemerintahan perlahan-lahan akan terbiasa berada di tangan Raden Ayu Reksa Yuda di bawah perlindungan Kang Jeng Adipati Jaya Negara di Pucang Kembar. Kang Jeng Adipati itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu Kitu Menggung Reksa Bawa pun berkata, Kang Jeng, selagi aku berhubungan dengan para senapati, mungkin anak-anak muda itu dapat berpencar dan menghubungi rakyat Sendang Arum. Apakah mereka masih tetap setia kepada Kang Jeng Adipati, atau mereka memang sudah berkiblat kepada Raden Ayu Reksa Yuda? Apakah anak-anak muda itu mampu melakukannya bertanya Kang Jeng Adipati? Kita harus berani mencobanya, Kang Jeng. Tetapi menurut penilikan hamba, mereka adalah anak-anak muda yang cerdas dan mempunyai wawasan yang luas. Baiklah, Kak Kang. Jika itu pendapat Kak Kang, maka aku tidak berkeberatan. Besok kita akan berbicara dengan mereka. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa itu pun telah beristirahat pula. Karena bilik yang ada dipergunakan oleh Riri Suwari, maka Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa tidur di amben di ruang dalam. Sementara itu, Ki Ajar anggara tidur di serambi depan. Apakah Ki Ajar tidak kedinginan tidur di serambi? Aku sudah terbiasa Ki Tumenggung. Namun Ki Tumenggung itu pun berkata, kami telah merampas rumah Ki Ajar, sehingga Ki Ajar terpaksa tidur di serambi. Tidak. Tidak Ki Tumenggung. Ketika rumah ini kosong, aku pun sering tidur di serambi. Demikianlah, maka menjelang fajar mereka pun sudah bangun. Anak-anak muda itu bergantian menimba air untuk mengisi jambangan. Jala wajah yang terbiasa tinggal di rumah itu, telah menyapu halaman dari ujung sampai ke ujung. Riri Suwari yang telah bangun pula, langsung pergi ke dapur. Sudahlah Raden Ajeng. Duduk sajalah di ruang dalam. Aku sudah terbiasa merebus air dan membuat minuman Ki Ajar. Diarlah aku yang melakukan. Tetapi nanti tangan Raden Ajeng menjadi kotor, Riri Suwari tersenyum. Katanya di mana-mana pun sama saja Ki Ajar. Jika kita berada di dapur, maka tangan kita akan dapat menjadi kotor. Di kadipatan pun tanganku menjadi kotor jika aku berada di dapur. Biarlah aku saja yang melakukannya. Riri Suwari tersenyum. Katanya, di sini ada seorang perempuan, Ki Ajar. Biarlah perempuan itu melakukannya. Ki Ajar pun tersenyum pula. Tetapi ketika Riri Suwari mulai mengerjakan pekerjaan dapur itu, Ki Ajar langsung mengetahui bahwa Riri Suwari belum terlalu biasa bekerja di dapur. Meskipun demikian, Ki Ajar memberinya kesempatan, meskipun Ki Ajar sendiri juga berada di dapur. Baru setelah jala wajah selesai menyapu halaman, jala wajah lah yang menemani Riri Suwari berada di dapur. Merebus air, menanak nasi dan menyiapkan bumbu masak yang akan dipakai hari itu. Pagi itu semuanya telah terlibat dalam kerja. Suratama memang sudah terbiasa membantu ibunya di rumah. Jala wajah sudah terlalu terampil, karena setiap hari ia melakukannya. Sedangkan Raga Jati dan Raga Jaya yang sudah terbiasa hidup di sebuah padepokan pun tahu, bagaimana mereka melakukan kerja sehari-hari.